Warisan berdarah jilid 4. Ceritakan bagaimana kalian gagal, sehingga kami para Ciam Pua dapat mengevaluasi dan memikirkan langkah yang harus diambil tanya Hekai Lantang. Tapi sebelumnya para Ciam Pua duduk di tengah panggung, sehingga para Ciam Pua lebih jelas dan dapat langsung berembuk, sahut Mabin Kwei, lalu 5 kursi diangkat ke tengah panggung, lalu 5 Ciam Pua yang rata-rata berumur 70 lebih berdiri dan duduk gagah di tengah panggung, satu di antaranya adalah kakek pendek berpakaian pertapa, ia dijuluki Kuai Koklohab, pertapa lembah siluman, lalu seorang nenek pemegang tongkat berkepala ular, nenek itu bertubuh bongkok, matanya sebelah kiri putih, lubang hidungnya sebelah kanan tertutup sehingga menambah angker wajahnya yang keriput, nenek itu dijuluki Coah Hiat Kwe Ibo, biang iblis goa ular, kemudian kakek berjubah hitam tinggi berpunuk. Kepalanya bagian tengah botak, dan jenggotnya panjang sampai ke dada, ia dikenal dengan julukan Heksamo, setan berjubah hitam, kemudian Hek Kai dan Anggan Kwe I. Begini para Ciam Pua, Tiantin dibentuk 4 tahun yang silam dengan jalan Pibu, dan dari Pibu itu tersaring 20 anggota yang berhasil, lalu dari kesepakatan bersama bahwa untuk menewaskan Siau Taihak akan dilakukan pengeroyokan, yang terdiri dari 5 orang dalam 1 kelompok, dan untuk memaksimalkan usaha, maka selama 3 tahun kami menciptakan formasi pengeroyokan, setelah itu kami pergi ke Kaifeng dan memberi surat tantangan pada Siau Taihak. Lalu apa yang terjadi selah Heksamo? Pertarungan terjadi sesuai rencana, kelompok pertama berhadapan dengan Siau Taihak, dan saya termasuk pada kelompok pertama itu, lebih 2 jam pengeroyokan berlangsung, tapi akhirnya saya dan Insinci yang terluka parah sementara 3 dari kami tewas, lalu tidak berapa lama kelompok kedua muncul dan menyerang Siau Taihak. Namun kelompok ini juga gagal, 4 darinya tewas, dan 1 luka parah, lalu kelompok ketiga juga datang menyerang, tetap saja Siau Taihak tidak bisa dikalahkan, sehingga 4 lagi tewas dan 1 terluka, dalam waktu yang lebih cepat. Terus bagaimana dengan kelompok keempat selah Hekai? Kelompok keempat datang, namun Siau Taihak sudah pergi setelah menguburkan sebelas jasa Tangota Tiantin, jadi demikianlah Ciampua, dan selanjutnya kami serahkan kembali pada Ciampua untuk menganalisa, ujar Mabin KWI lalu ia kembali duduk. Baik sepanjang kami membicarakannya, para hadirin silahkan makan minum teriak Anggan KWI lalu 5 Ciampua itu meninggalkan panggung dan masuk ke dalam bagunan untuk berembuk, para hadirin pun makan dan minum, suasana ramai karena hampir semua saling berbicara. Bagaimana menurutmu Heksamo tanya Hekai? Kero dan strategi Tiantin sudah bagus dan kuat, tapi ternyata masih tidak cukup untuk mengalahkan Siau Taihak Adakah di antara kita yang pernah berhadapan dengan Siau Taihak? Heksamo menatap empat rekannya, lalu Anggan KWI berkata Saya pernah berhadapan dengannya, Sin Kang dan Ginkangnya seimbang denganku, hanya ilmu silatnya saya akui lebih hebat dari ilmu saya, namun murid saya memiliki ilmu yang mungkin mengatasi ilmu Siau Taihak karena ilmunya adalah ilmunya Bun Leong Taihak. Bagaimana ilmu Bun Leong Taihak dapat dimiliki muridmu selah Hekai? Kitab Bun Leong, saya ambil dari saudaranya yang berjulukan Iblis Buta, salah satu dari Tiantin H.M.H., jika demikian Iblis Buta juga menguasai ilmu itu bukan selakuai koklohab. Benar, bahkan saudaranya yang lain yang bergelar Pak Leong Sin juga menguasainya. Jika demikian mereka bertiga saja mengeroyok Siau Taihak selah Coah Hiat Kwi Bo mereka tiga bersaudara dulu pernah mengeroyok Siau Taihak namun ketiganya kalah, artinya bukan ilmu Bun Leong Taihak yang tertinggi, selah Hekai. Tidak demikian, kekalahan mereka karena tidak ditopang Sin Kang dan Gingkang yang seimbang dengan Siau Taihak, jika seandainya Sin Kang dan Gingkang dua murid keponakan saya itu sama dengan muridku, maka Siau Taihak pasti tewas. Kalau keduanya keponakanmu, bukankah sebaiknya kamu ajarkan Sin Kang dan Gingkangmu pada keduanya selah Coah Hiat Kwi Bo. Bisa saja, tapi akan memakan waktu yang lama, setidaknya lima tahun baru keduanya dapat Sin Kang dan Gingkang yang sama dengan muridku. Waktu tidaklah jadi masalah, yang penting target bisa berhasil, jadi menurut saya, ajarilah kedua. Keponakanmu, sementara itu kami berempat akan membentuk kantong-kantong kekuatan kita, dengan tujuan menyebukkan Siau Taihak selah Hekai. Benar kata Hekai, sebelum memukul roboh target, targetnya kita permainkan dulu, selah Heksa mau baiklah jika kita sepakati demikian, sahutan Kuwi. Nah, mari kita kembali keluar, dan sampaikanlah kepada semuanya Hekai, ujar Coah Hiat Kwi Ibo sambil berdiri, lalu mereka pun keluar dan duduk kembali di tengah panggung, semua hadirin terdiam untuk memperhatikan lima ciampuwa. Para hadirin sekalian, kami lima ciampuwa sudah melakukan lurung remuk dalam usaha menghabisi Siau Taihak yang merupakan momok bagi kita selama ini, dan kami memiliki dua care yang akan dijalankan secara bersamaan, care yang pertama akan dilaksanakan oleh Anggan Kwi dan care yang kedua akan dikerjakan oleh saya dan tiga rekan lainnya. Care apa saja itu ciampuwa tanya Pak Leong Sin. Care yang pertama Anggan Kwi akan menggodok Matu kekuatan untuk menewaskan Siau Taihak, dan ini akan memakan waktu hingga lima tahun, dan sementara waktu berjalan, saya dan tiga rekan lainnya akan membentuk kantong-kantong untuk mempermainkan Siau Taihak sehingga ia sibuk yang akan melelahkan mentalnya, sahut Hekai. Semua hadirin hening menunggu urayan Hekai selanjutnya. Setelah pertemuan ini, kalian akan mengetahui pusat Hektu di empat wilayah, dan bagi hadirin yang tinggal di wilayah tersebut untuk langsung mengadakan pertemuan membicarakan rencana bersama seorang dari kami, Jadi langsung saja saya sampaikan saja, saya jadi datuk di wilayah utara, Hek Samo di wilayah barat, Coah Hiat Kwi Bodit Timur, sementara Kuai Kok Lohap di wilayah selatan, silahkan semua membuat kelompok menurut wilayah masing-masing Ujar Hekai, lalu para hadirin mengambil tempat sehingga mereka menjadi empat kelompok. Sementara itu Anggan Kwi membawa murid dan dua keponakannya ke dalam bangunan. Liang Ji dan Ong Ji, selama lima tahun ini, kalian harus giat untuk mempelajari Gin Kang dan Sin Kang, dan kalian bertiga adalah metu kekuatan Hektu untuk menewaskan Si Wau Tai Hap. Baiklah Susiok, kami akan berusaha dengan giat, sahut keduanya sambil menjura. Jadi saya putuskan saya dan Ching Moy akan-akan tinggal di lembah ini bersama kalian, demikian juga baik Susiok, sahut KWI Ong. Lembah merah kembali sepi setelah selama seminggu suasananya ramai, kantong-kantong kekuatan di empat wilayah telah ditetapkan sekaligus rencana dan strateginya, kantong kekuatan di wilayah selatan berada di kota Kangxi, untuk wilayah utara di kota Hehat, di kota Liji yang untuk wilayah barat, dan di kota Jengzhou untuk wilayah timur, Tionggoan akan geger tidak lama lagi, kalangan Pekcu akan terkejut dengan gebrakan Hektu yang luar biasa ini. Kota Kaifeng dibanjiri para pendekar yang hendak memenuhi undangan Bengcu atas resepsi pernikahan putranya Han Liang Jin dengan cucu wakil Bengcu Yak Hui Hong, Sebagai mana di awal diceritakan bahwa jalinan asmara singkat antara Han Liang Jin dan Yap Hui Hong telah diikat oleh Yap Kun dengan pernikahan di Yinchuan, setelah sebulan menikmati bulan madu di Yinchuan, mereka berangkat ke Kaifeng. Perjalanan dua sejoli itu dilakukan dengan santai, keduanya banyak singgah di tempat-tempat yang indah, pasangan ini di kota mana mereka lewat jadi buah bibir dan decak kagum dari orang-orang yang melihatnya, betapa tidak lelakinya tampan bersahaja, wanitanya luar biasa jelita, apalagi orang kenal betul dengan cucu wakil Bengcu ini, julukannya Kim Sim Sim Sian Li sudah dua tahun jadi buah bibir, terlebih setelah mereka tahu pasangan yang menjadi suami pendekar wanita itu adalah putra Bengcu yang julukannya tenar di barat dengan sebutan Sian Sian Tai Hap. Semakin kagumlah mereka pada pasangan hebat dan luar biasa ini. Enam bulan kemudian sampailah mereka ke kota Kaifeng, keduanya disambut oleh Hon Fe Ilun dengan gembira. Selamat bagi kalian berdua anakku Sapa Han Hujin sambil memeluk mantunya, memang keluarga Han telah mengetahui dengan ikatan yang disahkan oleh Kim San Sin Sio Chai karena Yap Kun setelah kedua sejoli bersetuju menikah, maka ia mengutus dua orang pendekar ke kota Kaifeng untuk menyampaikan berita tersebut kepada Bengcu, dan Bengcu beserta istri gembira mendengar kabar tersebut, dan mereka sangat menyetujui tindakan yang dilakukan Yap Kun dan merestui pernikahan dilakukan di Yincuan. Maafkan jika anak telah mendahului restu ayah dan ibu. Hahaha, tidak anakku, restu kami telah engkau dapatkan setelah melangkah keluar dari rumah ini, apapun tindakanmu di luar sana kami yakin semuanya adalah baik, dan karenanya tidak ada ganjalan dalam hati kami anakku. Terima kasih ayah, ibu yang sudah mempercayai sepenuhnya tindakan anak. Dan sekarang anakku, dan engkau juga mantuku, dua minggu lagi resepsi pernikahan kalian akan digelar, ujar Han Fe Ilun dengan matu berbinar bahagia melihat anak dan mantunya. Demikianlah dan pada hari yang telah ditetapkan para undangan pun berdatangan, Tidak kurang dari 500 pendekar kalangan pekcu yang datang, ditambah lagi para warga kota dan kota-kota terdekat, sehingga tamu hampir mencapai seribu orang, kedua pengantin disanding di pelaminan, luar biasa sedap dipandang pasangan tersebut. Di tengah kemeriahan yang semarak itu, hanya satu yang mengganjal hati Beng Cu, yakni tidak datangnya ayahnya Han Han Fe I, padahal dia sendiri yang datang ke kota Bicu untuk menyampaikan pada ayahnya. Ketika itu ayahnya menjawab akan berusaha datang, sehingga hatinya merasa lega, tapi kenyataannya tiba masanya, ayah dan ibu tirinya tidak datang, atau Han Bu Jit yang merupakan tulang punggung keluarga di kota Bicu, itu pun tidak datang, Apakah yang menyebabkan Hon Tua ini tidak datang? Marilah kita lihat ke sana, dan mundur sesaat. Han Han Fe I yang sudah berumur 65 tahun dikunjungi oleh Han Fe I Lun, kedatangan putra sulungnya ini membuat hatinya gembira dan bahagia. Kedatanganmu yang tiba-tiba ini sangat mengejutkan dan membuat hati ayah senang Lun Ji, bagaimanakah kabar adikmu dan keluarga di Kaifeng? Adik dan semua keluarga baik dan sehat ayah. Syukurlah jika demikian, lalu ada apa nah hingga kamu datang ke sini? Begini ayah dan bibi serta Jit, pada hari ketujuh bulan depan saya akan mengadakan resepsi pernikahan cucu ayah Hon Liang Jin, jadi saya mohon kiranya ayah dan bibi beserta Jit datang ke Kaifeng. Hehehe, kabar yang amat mengembirakan yang kamu sampaikan itu Lun Ji, ayah dan bibimu akan ke sana, bukankah demikian Kim Moi? Benar jika tidak aral melintang kami akan datang Lun Ji, kalau begitu, hati saya lega dan bahagia ayah, bibi, hehehe, dari manakah cucu mantuku itu Lun Ji? Cucu mantu ayah dari utara tepatnya dari kota Yin Chuan, cucunya Kim San Shin Shou Chai Oh, bukankah dia itu wakilmu, Lun Ji? Benar ayah, dan beliau telah menikahkan Jin Ji dan mantu di Yin Chuan, sehingga di Kaifeng hanyalah resepsinya. Oh, begitu, wah tentunya akan banyak tamu yang datang. Kemungkinannya demikianlah ayah, jadi ayah pun datanglah. Baik, baik anakku, aku akan datang, sahut Han Hanfei senyum, mimiknya demikian senang, walaupun tidak terpancar dari matanya yang hanya tinggal dua rongga hitam. Keesokan harinya Han Liang Jin meninggalkan kota Bicu untuk kembali ke kota Kaifeng, dan pada waktu makan malam, Han Bujit berkata, Benarkah ayah akan ke kota Kaifeng? Apa maksudmu Jit Ji? Tanya Hanfei heran. Dia itu anak macam apa ayah sejak membawa adiknya dari sini, ia tidak pernah menjemuk ayah sekalipun? Jit Ji, benar bahwa Lun Ji tidak pernah datang, tapi ia sering menanyakan kabar dan keadaan kita lewat surat-suratnya yang dibawakan Piawasu. Surat saja tidak cukup ayah, jika dia itu merasa benar anak ayah, setidaknya ia beberapa kali datang menjenguk ayah. Saudaramu itu bengcu anakku, tentunya ia sangat sibuk melayani para pendekar yang silih berganti datang untuk menyambanginya, dan di samping itu juga muridnya banyak yang butuh perhatian dan binaan, terlebih perguruannya tidak hanya membina keterampilan fisik, tapi juga keterampilan pikir dan jiwa. Ayah terlalu membelanya, dan saya tidak setuju jika ayah pergi ke Kaifeng, benar Feiko, selahon hujin. Eh, bagaimana pula engkau berkata demikian, Kim Moi? Aku merasa bahwa selama ini ia tidak menjengukmu, karena ia sakit hati dengan kita yang kelihatannya tidak mengurus ibunya. Betul ibu, dan ibunya juga telah memutuskan bahwa anaknya tidak berhubungan dengan kita, sehingga ia menyuruh Feilun mengasuh adiknya. Kalian ini terlalu mengada-ada bentak Hang Fei. Sudahlah ayah, aku tidak mau berdebat, yang jelas aku tidak setuju ayah ke Kaifeng, sahut bujit sambil meninggalkan ruangan makan, Hang Hang Fei tidak bisa berbuat apa, kecuali hanya merenung. Seminggu kemudian seorang piwawusu mengantarkan surat yang dia bawa dari kota si Jajuang, di mana putranya Hang Buseng tinggal, Hang Bujit membuka surat dan membacanya. Semoga ayah, ibu dan semua keluarga dibicu dalam keadaan sehat semua, demikian juga saya dan keluarga. Ayah, ibu, anak mengharap supaya ayah dan ibu datang ke si Jajuang, karena anak sudah rindu, dan juga mantu ayah beberapa bulan lagi akan melahirkan anak kami yang kedua. Demikian ayah, kami menunggu kedatangan ayah dan ibu. Oh, kita harus kesana Feiko, dan menyambangi mantu kita yang akan melahirkan, ujar Han Hujin dengan wajah gembira. Benar ayah, dan besok ayah dan ibu akan berangkat, sehingga cepat sampai kesana, selah bujit lalu bagaimana dengan undangan Feilun. Koko ini gimana, anak sendiri sudah mengharap kedatangan kita, apa kita tidak akan memperkenankannya sahut Han Hujin dengan nada ketus. Kim Moi, Feilun juga anakku, bantah Han Hau Fei. Benar, dia anakmu dan bukan anakku, aku mau kita ke si Jajuang, bukan ke Kaifeng Tandas Han Hujin dengan matu berkilat. Ayah, sudahlah sebaiknya ayah dan ibu berkemas, selah Hon Bujit, Han Hau Fei terdiam tak berdaya. Keesokan harinya berangkatlah Han Hau Fei dan Han Hujin dengan dikawal Han Pilwawakiyok menuju kota Si Jajuang, Han Hau Fei tidak lagi memikirkan undangan Feilun, karena bagaimanapun perjalanan ini untuk memenuhi keinginan putra bungsunya dengan istrinya Kha Ulian Kim, hatinya yang semula tidak enak mengabaikan undangan Han Feilun semakin tawar. Pesta pernikahan putra Bengcu berlangsung semalam suntuk, para undangan disuguhkan dengan hiburan tarian dan penampilan drama dari pemain teater yang menampilkan yang berjudul Sastrauti dari Negeri Tayeli, sebuah cerita cinta dua sastrawan dari dua daerah yang berbeda, dan sama belajar di kota Tayeli, dua sastrawan itu sangat akrab, salah satu dari sastrawan itu ternyata adalah perempuan cantik yang menyamar, hal itu dilakukan karena pandangan pada masa itu, wanita tidak layak untuk belajar, di desanya semua perempuan bekerja di ladang atau mengurus dapur dan kasur jika sudah berumah tangga, tradisi feudal itu tidak menyurutkan niat wanita untuk menimba ilmu. Dan dengan afiknya ia merubah riasan mukanya sehingga ia berhasil belajar di kotanya, wanita itu berhasil gemilang karena otaknya memang cerdas dan wawasannya luas, sehingga gurunya merekomendasikannya supaya melanjutkan pelajaran ke kota Tayeli, dan di kota Tayeli ia berkenalan dengan seorang sastrawan tampan dari kota lain, keduanya sama-sama cerdas, dan mereka sering bersama baik ketika menulis syair atau bermain musik. Akhirnya ketika sastrawan yang menyamar itu mengajak temannya berkunjung ke desanya, dalam perjalanan panjang itu terbukalah rahasia wanita itu, dan sejak itu timbul rasa sungkan di antara keduanya, namun mereka yang mengadakan perjalanan bersama. Lama-kelamaan timbul kertetarikan antara dua lawan jenis, akhirnya cinta pun diikrarakan di sebuah bukit, dan cerita perjalanan keduanya bukanlah hal yang mudah, tapi penuh dengan tantangan, namun dengan kekuatan cinta mereka saling bahu-membau mengatasinya, hujan panas yang dilalui kadang membuat mereka sakit-sakitan, binatang buas yang mengancam, penjahat culas yang mengintai, semua itu mereka hadapi dengan gigih, hingga akhirnya mereka sampai ke desa tujuan dan mengecap kebahagian rumah tangga, dan bahkan keduanya menyulap desa yang dulunya miskin menjadi desa makmur dengan mencetuskan ide irigasi persawahan, manajemen perangkat desa yang solid, dan membuka kerjasama dagang dengan penduduk kota di sekitar desa. Para undangan demikian asik mengikuti jalan cerita yang dikemas dengan baik oleh kru drama, sehingga tak disadarai malam sudah sangat larut, dengan rasa puas dan senang para tamu istirahat, dan sebagian besar warga kota pulang ke rumah masing-masing, dan kedua mempelai juga masuk ke kamar pengantin untuk rehat dalam perlukan hangat dua hati yang mencinta. Dua tahun setelah resepsi pernikahan Hon Liang Jin, kota Kaifeng kembali dibanjiri oleh para pendekar, hal ini dikarenakan sejak setahun yang lalu banyaknya terjadi kesewenang-wenangan di berbagai kota, perampokan-perampokan marak terjadi, sehingga banyak pilau kiok yang bangkrut, dan tidak hanya itu, pembunuhan para pendekar dan kau sumerbak, oleh karena itu Beng Cu menyebarkan undangan untuk melakukan pertemuan di hutan lutung putih sebelah utara kota Kaifeng. Di sebuah lapangan luas para pendekar berkumpul, Beng Cu sudah duduk bersama beberapa ciam pua termasuk Yap Kun, 60 pendekar membentuk setengah lingkaran dengan berbaris tiga, di antara para pendekar ada juga beberapa pendekar wanita, mereka duduk di sebelah kanan para ciam pua, saat pertemuan hendak dibuka, maka Beng Cu dan wakil Beng Cu mengambil tempat agak ketengah lingkaran. Para ciam pua yang terhormat, dan hadirin si Cu Ho Han semua, saya ucapkan selamat datang dan ucapan terimaksi atas kehadiran para Ho Han pada pertemuan kita kali ini, sebagaimana dalam undangan kami, bahwa pertemuan ini akan membahas tentang keadaan yang terjadi akhir-akhir ini, dan untuk lebih detailnya saya ingin para Ho Han menceritakan apa yang dialami atau analisa kesimpulan dari setiap kejadian supaya menyampaikan kepada kami, dan untuk kita bicarakan bersama, Ujar Han Fe Ilun. Beng Cu yang mulia, saya Tan Ki yang ingin menyampaikan pendapat tentang kejadian akhir-akhir ini, salah seorang lelaki berumur 50 tahun, di punggungnya tersampir pedang bergagang kepala burung dan beronce warna kuning. Silahkan Tantai Hab, kami siap mendengarkan sahut Beng Cu. Dari maraknya kejadian yang menyebar di berbagai kota, dan tidak hanya dalam satu wilayah seperti di selatan ini, bahkan juga merebak di wilayah lain seperti di wilayah barat, ini merupakan indikasi terselubung dari sebuah rencana yang terorganisir. Benar apa yang dikatakan oleh Tantai Hab tersebut Beng Cu, karena hal serupa juga terjadi di wilayah utara di mana kota-kota diperas oleh tuan tanah, dan hartawan, para pendekar dan kausu kedapatan tewas disatroni orang-orang misterius. Demikian pula para Piau Kiok terancam gulung tikar. H.M.H., apakah keadaan menimpa juga di wilayah timur selah Beng Cu? Benar Beng Cu, kasus-kasus yang digambarkan oleh yang Tai Hab persis dengan yang terjadi di wilayah timur, selah seorang pendekar wanita. Jika demikian halnya, ini memang rencana yang terorganisir, dan harus ditangani dengan cermat dan kekuatan penuh, selah Yap Kun. Benar sekali Yap Ciam Pual, dan kira-kira ada tidak di antara kita yang mengetahui inilah sindikat atau nama perkumpulannya? Menurut pendapat saya, semua ini tidak jauh dari makar para pentolan Hek Tu. Adakah dari kita yang pernah mendengar orang yang menamakan dirinya Tiantin setahun terakhir ini? Tanya Fe Ilun, semua hadirin terdiam. Saya tidak mendengarnya Beng Cu, apakah memang ada nama itu? Jawab Hek Kun. Orang-orang yang menamakan diri dengan Tiantin pernah mendatangi saya tiga tahun yang lalu, tapi setelah itu saya tidak pernah mendengarnya lagi. Apa maksudnya Tiantin ini mendatangi Beng Cu? Tanya Chiakong Taisu, Chiang Bujain dari Butong Pai. Mereka sepertinya hendak membinasakan saya Taisu, dan saat itu sebelas dari mereka tewas, dan empat orang luka yang saya sarankan supaya berobat kepada Shin Se yang berada di selatan kota Kaifeng. Beng Cu yang mulia, jika Tiantin ini memang ada tiga tahun yang lalu, maka saya dapat menemukan benang merah yang berhubungan. Maksud Tio Tai Hap bagaimana? Saya pernah mendengar dua tahun yang lalu kalangan Hek Cu mengadakan pertemuan di lembah merah kota Tianjin, kemungkinan yang melatar belangi pertemuan itu karena gagalnya Tiantin untuk mencelakakan Beng Cu. H.M.H. bisa jadi apa yang dikatakan oleh Yotai Hap itu Beng Cu, selah Chiakong Taisu. Jika demikian, kita sudah memiliki gambaran bahwa makar yang terjadi adalah ulah Hek Cu, yang hendak membangkitkan kembali Panji mereka setelah redup dengan tewas menam datuk di tangan Beng Cu, dan polanya jelas bagi kita bahwa target utama mereka adalah Beng Cu kita yang mulia, lalu bagaimana pendapat Beng Cu, apa yang harus kita lakukan? Yap Chiampua dan para Hoan semua, dari gambaran yang disampaikan Yap Chiampua, besar kemungkinan demikianlah adanya, jadi untuk mengatasi ini, kita harus mengerahkan kekuatan dan kerjasama. Apa langkah yang akan kita ambil Beng Cu selah Yotai Hap? Langkah yang pertama, jika ini memang merebak di seluruh wilayah, maka saya ingin tahu di kota-kota mana tirani hekto ini bermula, adakah yang bisa memberikan jawaban? Untuk wilayah selatan, tirani bermula dari kota Wuhan, Beng Cu, jawab Tio Tai Hap, dan untuk wilayah barat, bermula dari kota Lem Hong, selatan Tai Hap, dan di kota Jengzhou untuk wilayah timur, dan kota Tai Yuan untuk wilayah utara, selayo Tai Hap. Baik jika demikian, kita akan menjalankan dua rencana untuk menanggulangi keadaan ini, apa saja kah itu Beng Cu tanya Chiakong Tai Su. Rencana pertama misi penyelidikan pusat kekuatan hekto, dan yang kedua misi pemberantasan pelaku tirani di berbagai kota. Kami siap mendengarkan Beng Cu, apa yang harus kami lakukan selayang Tai Hap. Untuk menjalankan misi pertama, keluarga saya yang akan melaksanakannya, dan untuk misi kedua, kumpulkanlah teman-teman di wilayah masing-masing, dan ketika utusan saya datang ke sana, mulailah kalian bekerja bahu-membah, membersihkan tirani di kota-kota tersebut. Baik Beng Cu, apakah Beng Cu sendiri yang menetapkan kota untuk tempat berkumpul itu sahutan Tai Hap? Tidak, tapi para hohan yang berasal dari wilayah bersangkutan, dan saya ingin tahun empat kota tersebut, untuk daerah barat, di kota Chongqing, selas-selali Tai Hap. Bagaimana dengan utara dan wilayah lainnya? Tanya Beng Cu, sesaat para pendekar saling bicara, kemudian, kota Shanghai untuk wilayah timur, selangak Tai Hap kota Ying Chuan untuk wilayah utara, sahut ma Tai Hap kota Nancao untuk wilayah selatan, sahut yang Tai Hap. Baik, jika demikian, dua hari lagi utusan saya akan berangkat ke kota-kota tersebut, semoga Tian membantu kita dalam mengatasi kemelut dunia persilatan ini, ujar Beng Cu, para hadirin pun mengangguk hikmat. Kemudian mereka membicarakan hal-hal yang dikira perlu, mereka saling bercengkrama sambil makan dan minum, dan setelah itu pertemuan itu pun bubar dan para hohan kembali ke tempat masing-masing, Beng Cu dan Yap Tai Hap kembali ke dalam kota, sesampai di rumah, Beng Cu memerintah seorang muridnya untuk mengumpulkan murid-muridnya yang sudah menamat pelajaran dan tinggal di kota Kai Feng dan Hopak. Keesokan harinya para murid itu pun datang menghadap Suhau mereka, umur mereka antara 25 sampai 35, selama kurang lebih 25 tahun, Sin Suu Chai Bukaan sudah menamatkan ratusan murid yang menyebar di seluruh wilayah selatan, dan yang jumlah murid yang menghadap Beng Cu hari itu sebanyak 16 orang. Kami datang memenuhi panggilan Suhau, dan siap mendengarkan ujar lutan dengan hormat. 16 murid itu berlutut di hadapan Hong Fe Ilun dan Yap Kun. Anak-anakku, aku ingin memberikan tugas pada kalian sehubungan dengan makar yang terjadi di Rimba Persilatan, jadi untuk menanggulangi keadaan ini, saya memerintahkan empat dari masing-masing kalian untuk berangkat ke kota-kota yang akan saya sebutkan, dan di sana para tayap dan hohan yang tinggal di sana sedang menunggu kalian. Kami akan siap dan mengembang tugas dari Suhu dengan sepenuh hati, sahut lutan. Baik, kamu bagilah Tanji, saudara-saudaramu untuk berangkat ke kota Nancao, Chongqing, Yinchuan dan Sanghai, dan jika kalian sudah sampai di tujuan, segeralah susun strategi pembersihan di berbagai kota yang mengalami penindasan, jenis kejahatan apapun yang membuat trauma warga, kalian tanggulangilah bersama dengan para hohan di sana. Baik Suhu, kami akan laksanakan, dan kapankah kami akan berangkat? Berangkatlah besok dan doa saya menyertai kalian semua, sahut Beng Cu, lalu 16 murid itu sama-sama berdiri dan menjurah kepada Beng Cu, kemudian lutan membawa saudaranya ke Lian Butia untuk berbagi tugas. Keesokan harinya 16 sastrawan jebolan Sin Suu Chai Bukaan meninggalkan kota Kaifeng menuju kota yang telah ditetapkan, sementara Beng Cu dan Yap Kun dan keluarga Beng Cu berkumpul di ruang keluarga. Jin Ji besok berangkatlah ke kota Lam Hong untuk menyelidiki pusat kekuatan Hek Tu di wilayah barat, Baik Ayah, anak akan melakukannya. Dan kamu mantu, cucuku Hon Baosan titipkanlah pada kami, dan berangkatlah bersama Chiang Pu ke kota Taiyuan untuk melakukan hal yang sama. Baik Gak Hu, anak akan melaksanakannya, sahut Yak Lu Hang dengan takjim. Dan Ho Aji, berangkatlah ke kota Jengzhou untuk menyelidiki pusat kekuatan Hek Tu di wilayah timur. Anak siap melakukan perintah ayah, sahut Hon Bui E Ho Aji yang sudah berumur 22 tahun, lalu Hon Fe Ilun menatap adiknya yang Hon Sian Hui yang sudah berumur 18 tahun, wajahnya yang cantik seirasayahnya Hon Hon Fe Iji yang tampan. Ke kota manakah aku akan pergi menyelidiki kekuatan Hek Tu ke kotanya Hon Sian Hui Hui Moi, mulailah dari kota Wuhan, dan berhati-hatilah dengan tugasmu adikku. Baik Koko, dengan sepenuh hati aku akan lakukan dan akan selalu ingat pesan Koko, sahut Sian Hui mantap. Keesokan harinya Hon Liang Jin dan bibinya Hon Sian Hui berangkat meninggalkan kota Kaifeng, dan keesokan harinya Hon Bui E Ho A meninggalkan kota Kaifeng, dan dua hari kemudian Yap Kun dan cucunya Yap Hui Hang meninggalkan kota Kaifeng, dan seminggu kemudian ternyata Beng Cu juga meninggalkan kota Kaifeng, tujuannya adalah kota Tianjin. Kota Sanghai merupakan kota pelabuhan yang sangat ramai, siang itu di sebuah hutan di pinggir pantai 20 pendekar sedang berkumpul, di antara mereka ada empat sastrawan, pakaian mereka terkesan seragam, walaupun warna pakaian itu tidak sama, karena bentuk sama yakni, baju panjang hingga sampai kemetuk kaki, dan dari atas pinggang dua sisi terbelah dengan rendah dengan motif dua warna, celana mereka sama dengan warna dengan pakaian mereka, empat sastrawan itu kelihatan gagah dan lebut, rambut mereka yang dikuncir kuda dan sehelai sol tersampir di bahu mereka, sol itu sama berwarna hitam, dengan lukisan burung merak dari benang warna emas. Sehingga menambah gagahnya empat sastrawan itu. Empat sastrawan itu adalah murid dan siau Taihap Beng Cu dunia Persilatan, yang tertua berumur 28 tahun, bernama Chuh Aibun, memakai pakaian warna hitam, yang kedua dan ketiga berumur 26 tahun, bernama Chia Hang dengan pakaian warna putih, dan Sumakun berpakaian warna biru, dan yang keempat KHU Meilun berumur 26 dengan pakaian warna kuning. 16 orang lainnya adalah para pendekar wilayah timur yang memang menanti kedatangan empat utusan Beng Cu. Baiklah rekan-rekan Taihap semua, karena empat murid Beng Cu sudah ada di tengah-tengah kita. Sebaiknya kita langsung membicarakan strategi pembersihan yang akan kita laksanakan, ujar ga Taihap membuka pertemuan. Ada enam kota di wilayah ini yang terpuruk akibat penindasan, yakni Zhengzhou, Jinan, Liangyuan, Qingdao, Yantai dan Sanghai sendiri, jadi bagaimana menurut pendapat si Cisi, empat utusan. Untuk lebih maksimalnya tugas kita, maka sebaiknya kita terbagi menjadi tiga bagian, bagian pertama menghentikan keganasan para hartawan dan cuon tanah yang memeras warga di enam kota tersebut, bagian yang kedua menghentikan sepak terjang perampok yang berada di hutan, bukit atau gua di luar kota, dan yang ketiga mengusut pelaku pembunuhan para pendekar dan kuosu, ujar Cuh Aibun. Lalu bagaimana pembagiannya dengan jumlah kita yang ada 20 tanyambu Taihap? Di setiap kota terdiri dari lima orang di antara kita, dengan rincian dua orang mengurus cuon tanah, dua orang menyisir sarang perampok dan satu orang mengusut pembunuhan para pendekar. Jadi kita bekerja empat kota sekaligus, Begitukah Cuh Taihap selagak Taihap? Benar gak Taihap? Saya dan empat rekan yang lain akan membersihkan kota Shanghai, dan saya pada bagian pengusutan misteri pembunuhan, demikian juga dengan tiga sute saya, masing-masing dengan empat rekan lainnya di tiga kota lainnya. Baik kalau begitu, si Cisi akan mengerjakan bagian pengusutan, dan empat Taihap lainnya bagian penyisiran di luar kota dan penagulangan dalam kota, ujar gak Taihap, lalu setelah setengah jam berembuk, maka mereka pun bubar dan berpencar menuju kota-kota yang disepakati. Cuh Aibun dan dua pendekar lainnya Ken Taihap dan Bao Taihap memasuki kota Shanghai, sementara dua yang lain memulai penyisiran dari arah pantai dan daerah di pinggir kota, tiga pendekar itu memasuki likuan, yang dipadati banyak pekerja yang sedang makan, setelah selesai makan, Cuh Aibun memisahkan diri dan mendatangi Kim Chu Buk An, perguruan golok emas, dan sementara dua pendekar mendatangi kediaman Fang Wang Wei dan tiga hartawan lainnya. Kausu perguruan ini bernama Li Kang dan setahun yang lalu Kausu kedapatan tewas di belakang rumahnya, perguruan itu sepertinya tidak aktif lagi, karena ketika Cuh Aibun datang tidak ada seorang murid pun yang latihan, dia hanya disambut seorang tukang kebun tua. Siapakah Kong Chu, ada apa datang kemari? Saya Cuh Aibun seorang pengelana, dan saya dengar Li Kausu tewas setahun yang lalu, kalau boleh tahu Lopek, apakah yang terjadi saat itu? Marilah kita duduk Kong Chu, supaya enak kita bicara, ujar orang tua itu sambil mengajak Cuh Aibun di sebuah bangku di pinggir pagar perguruan. Setahun yang lalu, Kausu kedapatan tewas di halaman belakang, tewasnya sangat mengenaskan karena kepala Kausu pecah dan otaknya terburai. Apakah Li Kausu memiliki musuh atau saingan? Musuh saya tidak tahu Kong Chu, tapi saingan dalam usaha perguruan ini ada, tapi tidak mungkin mereka yang melakukannya, karena tiga orang Kausu itu juga tewas beberapa hari. sesudah Kausu tewas, bahkan satu di antaranya lebih duluan sehari daripada Kausu. H.M.H. Lalu apakah Lopek melihat jasad Li Kausu yang tewas? Aku melihatnya Kong Chu, karena aku yang pertama sekali menemukannya pagi itu, bagaimana posisi mayat Li Kausu saat pertama Lopek lihat? Mayatnya tergeletak telungkup di pinggir kolam hingga kepalanya terjuntai ke dalam kolam, apakah ada sesuatu di tubuh Li Kausu entah bekas pukulan atau jarum beracun. Sepertinya bekas pukulan banyak, dan soal jarum, kata Shinse yang memeriksa tubuh Kausu, dia mendapatkan sebuah jarum di lambung Kausu. Apakah Shinse itu masih berada di kota ini? Lopek Shinse itu ada tiga blok dari sini, ia dipanggil Hi Shinse, baiklah Lopek, terima kasih atas informasinya. Ya, ya dan kalau boleh tahu apakah Kong Chu penyelidik dari kota Raja? Tidak Lopek, saya adalah utusan Beng Chu untuk mengusut pembunuhan misteri ini. Oh, jadi Siao Taihak ternyata peduli juga dengan kasus seperti ini, walau beliau itu jauh di selatan. Tentunya ini rat kaitannya dengan Makar Hek Tu, jadi Beng Chu tak dapat tidak harus bertindak, sahut Chuh Aibun, tukang kebun itu mangut-manggut. Chuh Aibun mendatangi rumah Hi Shinse yang tidak jauh dari rumah Li Kausu, seorang pegawai Hi Kausu yang sedang menggiling obat menatapnya. Kong Chu mau membeli obat sapa pegawai itu. Bukan Su Chu, aku hendak bertemu dengan Shinse, beliau adakah? Oh, sebentar saya akan ke dalam, sahut pegawai itu sambil menutup tempat penggilingannya dengan sebuah nampan dan keluar dari toko, ia masuk ke dalam rumah induk, dan tak lama ia keluar bersama lelaki tua berumur 60 tahun. Ada apakah Kong Chu, apa yang dapat saya bantu tanyahi Shinse? Maaf sebelumnya Shinse, karena telah merepotkan, saya adalah Chuh Aibun. Ah tidak Kong Chu, ada apakah? Begini Shinse, saya dengar dari tukang kebun Li Kausu, bahwa Shinse yang memeriksa jasad Li Kausu, benar Kong Chu, lalu ada apakah sehingga Kong Chu menanyakan hal tersebut? Saya ingin tahu jarum apakah yang menancap di lambung Li Kausu? Oh, itu, jarumnya berupa jarum penyulam yang amat halus sepanjang 3 dem, apakah hanya satu harum, dan apakah mengandung racun, Shinse, yang menancap saat itu ada 3 jarum, dan jelas amat beracun, oh, apakah Shinse mengetahui jenis racunnya? Sejenis racun ular hijau, Kong Chu, dimanakah ular hijau ini banyak didapatkan? Setahu saya ular hijau banyak didapatkan di wilayah barat, ada apakah sehingga Kong Chu bertanya sedetail itu? Saya hendak mengusut pembunuhan yang menimpa para Kausu Shinse, jadi Kong Chu ini penyelidik dari kota raja? Bukan Shinse, tapi saya utusan Beng Chu. Beng Chu, Beng Chu, Siaw Tai Hap maksud Kong Chu. Benar Shinse, karena jika dicermati pembunuhan ini berkaitan dengan usaha makar Hektu yang menyebar tirani di berbagai kota. Oh, begitukah Kong Chu? Benar Shinse, lalu apakah bekas pukulan yang diterima Likaw Su juga beracun? Tidak, bekas pukulan tidak beracun, tapi di atas pukulan ada guratan kuku yang sangat beracun. Oh begitu, jadi besar kemungkinan lawan yang membunuh Likaw Su seorang berkuku panjang He Shinse mengangguk. Lalu apakah Shinse tahu jenis racunnya? Saya tidak tahu persis Kong Chu, hanya kalau melihat bekas guratan itu mengeluarkan bau, saya cenderung jemari itu direndam dengan sesuatu yang mudah menginfeksi seluka. Baik dan terima kasih Shinse, informasi Shinse sangat berharga dan saya sangat berterima kasih, saya permisi dulu. Baik, dan sama-sama Kong Chu, sahut Hi Shinse. Setelah dua minggu berada di kota Shanghai, lima pendekar berkumpul kembali di sebuah Likawan yang sudah disepakati. Bagaimana dengan penyisiran Jiwi Taihab? Tanya Chu Hai Bun. Kami telah membersihkan sarang perampok di dua tempat, walaupun Lu Taihab terluka di bahunya, jawab Yan Taihab. Seberapa parahkah lukamu Lu Taihab? Tidak seberapa parah Chu Taihab, hanya luka sabetan pedang, dan juga sudah diobati, sahut Lu Taihab. Dan mengenai tiga hartawan, kami sudah bereskan, dan memaksa mereka untuk mengembalikan pungutan. Itulah yang saya dengar beberapa hari ini, Ken Taihab, berita itu tersebar dan menjadi bahan cerita orang di Likawan. Lalu bagaimana dengan penyelidikan Chu Taihab? Ada sedikit petunjuk yang saya dapatkan bawa Taihab. Apa petunjuk yang sedikit itu Chu Taihab? Selah Ken Taihab. Orang yang membunuh para kausu adalah seorang yang ahli dengan racun, senjata jarumnya mengandung racu ular hijau, dan kukunya juga amat beracun. Adakah para Taihab mempunyai gambaran siapa dari Hektu yang memiliki jarum racun? Setau saya ada dua orang, yakni Siang Emou BKWI, iblis cantik berambut harum, dan Eng Lin Bimoli, setan cantik hutan bayangan, sahut yang Taihab. Eng Lin Bimoli, saya tidak yakin menewaskan Li Taihab, karena ilmunya masih kalah dengan Li Taihab, selalu Taihab. Lalu bagaimana dengan Siang Emou BKWI? Tanya Cuh Aibun. Kalau Siang Emou BKWI mungkin karena dia adalah salah satu pentolan di masa jayanya para lau, sahut lu Taihab. Apakah Siang Emou BKWI ini mempunyai kuku gepanjang? Tidak, Siang Emou BKWI tidak berkuku panjang, selayan Taihab tegas. H.M.H., baiklah, sebaiknya besok kita menuju kota Qingdao, ujar Cuh Aibun, empat rekannya mengangguk, dan merekap pun istirahat. Seorang wanita cantik memasuki likuan di kota Jengzhou, bajunya berwarna putih dan so berwarna hitam tersampir di bahunya, dia adalah Hon Bwe Ehoa, putri Seng Beng Cu, mata para tamu tidak mau melewatkan pemandangan indah ini, namun ketika mati mereka beradu pandang dengan Bwe Ehoa, cepat-cepat mereka menundukkan kepala, tapi dua orang mendekatinya saat Bwe Ehoa memasang makanan. Hei cantik, apakah Nona sendiri yang tanya lelaki berkulit hitam dan berowok lebat, senyumnya memuakan di pandangan Bwe Ehoa. Sebaiknya saudara menjaga kelakuan, itu lebih baik, sahut Bwe Ehoa tenang. Hahaha, hehehe, duhai merdunian suaramu suramu Nona, membuat nyaman hati ini, ujar lelaki bermata jeling dan bermuka pucat, ia mengusap-usap dadanya sambil tersenyum. Keduanya duduk di depan Bwe Ehoa dan menatap lekat pada wajah dan tubuh Bwe Ehoa. Apa maksud kalian dengan sikap tidak senonoh ini? Tanya Bwe Ehoa masih dengan sikap yang tenang luar biasa sekali sikapmu Nona, kamu pantas jadi istriku, hehehe, hahaha, ujar si berowok, tiba-tiba Bwe Ehoa berdiri. Sepertinya kalian mau dihajar adat, mari kita keluar jiwi si cu ujar Bwe Ehoa sambil melangkah keluar lelaki, orang semua terpana dengan ketenangan Nona yang luar biasa cantik ini, si berowok dan si juling saling pandang dan keduanya berdiri menatap keluar, di mana Bwe Ehoa berdiri menanti mereka. Hehehe, hahaha, apakah Nona akan mengajak kami bermain-main sebentar dan setelah itu kita masuk ke dalam kak, plak, audah si berowok terguling sambil menjerit semua gusi gerahamnya kiri kanan sompal dan semua giginya tanggal, si juling terkejut, namun sebelum dia berbuat apa-apa. Plak, au guuh, si juling juga mengalami hal yang sama, keduanya berguling di tanah, sementara Bwe Ehoa kembali ke dalam likuan dan memakan pesanannya dengan tenang. Dua lelaki itu menatap Bwe Ehoa dari luar dengan matu berkilat marah, namun mereka tidak berani menyerang ke dalam, keduanya lalu pergi dengan cepat, dan satu jam kemudian saat Bwe Ehoa memesan kamar pada kasir, dua puluh orang mengurung likuan itu, seorang lelaki bertubuh besar yang menjadi pimpinan hendak masuk, namun Bwe Ehoa sambil jalan mengibaskan tangannya dan serangkum hawa menerpa lelaki itu, dengan sigap ia bersalto ke belakang, setelah mendara ringan di atas tanah, pimpinan itu terkesima sambil menatap Bwe Ehoa yang sudah berada di depannya. Apakah si cu pimpinan orang-orang ini? Sialan ringkus wanita ini teriak seng pimpinan, dua puluh orang langsung menyerang. Bwe Ehoa dengan ringan melenting ke udara, dan dengan gerakan ringan ia membagi tendangan dan pukulan ke muka pengeroyuknya. Duk, buk, duk, buk, dengan gesit dan ringan Bwe Ehoa berlompatan di atas kepala mereka, sampai sejauh itu kaki Bwe Ehoa belum menginjakan kakinya ke tanah, dia enak saja menginjaki kepala orang-orang itu, sudah ada sepuluh yang tumbang dengan ringis kesakitan karena hidung yang patah atau mulut yang pecah, atau matel yang lebam bengkak. Wajah pimpinan rombongan itu jadi pucat ketakutan, kepalanya sudah dua kali diinjak Bwe Ehoa, namun Bwe Ehoa sepertinya tidak hendak menumbangkannya, sementara anak buahnya jadi bulan-bulanan. Wanita yang seenaknya berlompat ke sana kemari, para tamu tak bisa tidak ketawa dan kemudian berdecak kagum melihat demontrasi yang luar biasa itu. Akhirnya dua puluh orang itu termasuk si berowok dan si juling terkapar meraung-raung kesakitan dan Buk, Heg, serangan itu berakhir dengan tendangan secepat kilat pada dada Seng Pimpinan, Bwe Ehoa pun mendarat ringan di atas tanah, ia melangkah mendekati Seng Pimpinan yang tergeletak yang muntah darah. Tentunya kalian ini memiliki orang yang diandalakan sehingga berbuat seenaknya di sini, bukan tanya Bwe Ehoa. Kamu akan merasakan pembalasan kami, datanglah ke hutan sebelah utara, jika kamu punya nyali, tantang Seng Pimpinan dengan geram. Kalau begitu pergilah kalian dan tunggu nanti sore aku akan ke sana, sahut Bwe Ehoa sambil melangkah dan kembali masuk ke dalam likoan, dan seorang pelayan segera membawanya naik ke tingkat atas dan menunjukkan kamarnya, Seng Pimpinan berusaha berdiri. Mari kita kembali teriaknya sambil menyeret langkahnya, 20 orang itu mencoba berdiri, namun 5 dari mereka limbung dan sempoyongan, ternyata pusing kepala mereka belum hilang, dan hal itu membuat para tamu tertawa. Kalian kenapa lagi bentak pimpinan kesal melihat mereka jadi bahan tertawaan orang-orang, ingin rasanya ia melabrak para tamu itu, namun wanita yang mempecundangi mereka berada di likoan itu. Aduh tuako, kepalaku sangat pening, semuanya masih berputar-putar, keluh mereka. Kalian bantu mereka berdiri perintahnya pada anak buahnya, 5 orang segera membantu mereka berdiri, dan mereka pun segera berlalu dari tempat itu. Sore hari itu sangat cerah, dari gerbang utara kota Jengzho keluar wanita cantik Bwe Ehoa, wajahnya yang anggun demikian segar, langkahnya mantap sambil mempermainkan kipasnya yang bergagang batu kemala hitam, namun baru saja dia melewati jalan di pinggir hutan, 50 orang sudah mengurungnya, dan 7 lelaki dengan gerakan gesit melayang dan berdiri 2 tombak di hadapannya. Sebutkan siapa namamu sebelum nyawamu Kami cabut gertak lelaki paling tua berumur 50 tahun, metukanannya berwarna putih dan sebuah haucet terselit di bibirnya yang hitam, 6 orang lainnya juga berwajah sangar dan menyeramkan. Kalian ini kahak tu yang hendak unjuk gigi menyebar tirani di berbagai kota? Hehehe, hahaha jika sudah tahu kenapa tidak berlutut, mungkin kami bisa mempertimbangkan melihat wajahmu yang rupawan dan tubuhmu yang aduhai itu, sahut lelaki berhauce itu. Kalian terlalu mengumbar bacot yang tidak berguna, jadi mulut comberan itu harus dibungkam, ujar Bwe Hoa dan segera bergerak dan memulai serangan dengan bersalto di udara, tubuhnya meluncur luar biasa cepat ke arah 7 orang itu, 7 orang itu terkejut, karena plak, buk, 2 orang dari mereka terjungkal tanpa bersambat kena tamparan dan pukulan Bwe Hoa, 5 orang lainnya melakukan serangan balasan, pertempuran pun berlangsung seru, namun ketujuh orang itu kalang kabut menerima serangan yang dilancarkan Bwe Hoa dengan kipasnya yang luar biasa. Ilmu Kwe Ihud San Sian, dewa kipas penakluk iblis, yang dimainkan Bwe Hoa membuat mereka sibuk luar biasa, dan ketika memasuki jurus ke-30, kembali 2 orang dari mereka ambruk di total gagang kipas, 7 orang itu sudah berusaha keras untuk mengurung rapat wanita cantik ini, namun mereka kalah cepat dan kegesitan Bwe Hoa membuat meti mereka perih dan nanar, sehingga 2 dari mereka harus tembang untuk tidak bangkit lagi. Melihat 2 temannya tewas, 5 orang itu mempergencar serangan mereka, namun usaha yang sia-sia, karena mereka terlalu lambat bagi wanita kosen ini, 10 jurus kemudian mereka kembali terdesak hebat, sehingga mereka terdesak ke arah hutan, dan kesempatan itu mereka gunakan untuk menggiring Bwe Hoa ke dalam, dan seorang dari mereka tidak sempat karena daun kipas telah merobek urat nadi di lehernya, darah membanjiri bajunya, tubuhnya menggelapar seperti ayam disembelih dan akhirnya diam tewas kehabisan darah. 4 orang terus melakukan perlawanan, dan di dalam hutan ini yang dikira akan bisa membatasi Bwe Hoa, namun ternyata tidak, serangan Bwe Hoa tidak terbentur dengan ajang yang banyak ditumbuhi pohon, sebab saat mereka memanfaatkan pohon dari kejaran Bwe Hoa, pohon itu malah jadi ancaman karena dengan mudahnya tumbang dikibasin keng wanita kosen ini, mereka panik dan kelimpungan menghadapi lawan hebat ini. Kalian cepat ringkus wanita ini teriak lelaki berhauh sambil melompat menjauh, namun naas dia menabrak pohon dan saat yang bersama Bwe Hoa yang sudah berada di depannya melancarkan kibasan kipasnya dan berat, jakun di lehernya terbelah suaranya melengu seperti sapi disembelih, ia ambruk ke tanah menimpa akar pohon yang mencuat dari tanah, tak pelak tubuhnya bagian belakang kena sate. 50 orang menebar jala, namun apalah arti jala yang dilemparkan dengan tenaga dan kecepatan jauh di bawah Bwe Hoa, tubuh Bwe Hoa laksana burung kepinis terbang dari satu pohon ke pohon yang lain, 50 orang itu capek sendiri dan melonggo ke atas, dan mereka terkejut ketika bayangan kilat Bwe Hoa mengarah kepada mereka, dalam sekejap 5 orang terjungkal, yang lain segera ambil langkah seribu, termasuk 3 orang lawan Bwe Hoa, namun tak pelak sebuah bayangan gesit menampar kepala 3 orang itu dan seorang lelaki tampan berpakaian kuning dan juga dan memakai soul seperti Bwe Hoa berdiri di hadapan mereka yang merasakan pening luar biasa. Lun Suheng, seribu Bwe Hoa dengan senyum lembut. Benar Hoa Sumoy, apakah kamu baik-baik saja sahut Khu meilun dengan metu berbinar lembut dan senyum merekah? Aku baik-baik saja Lun Suheng, sahut Bwe Hoa sambil mendekati 3 orang yang tergeletak dengan keadaan pusing 7 keliling. Sebagaimana kita ketahui bahwa Khu meilun berpencar dengan 3 saudaranya untuk mengadakan pembersihan, Khu meilun dan 4 rekannya memasuki kota Jengzhou dari gerbang timur, lalu 2 rekannya memisahkan diri untuk keluar dari gerbang timur untuk memulai penyisiran, dan 2 lainnya juga memisahkan diri untuk mendatangi para hartawan, Khu meilun memasuki likuan tempat Bwe Hoa menginap, dan saat ia sedang bersantap ia mendengar pemikraan 2 orang pelayan. Tuako kamu kenapa melamun ah, kamu mengejutkan saja, Akin. Hahaha, habis Tuako sejak tadi melamun, nanti jika ketahuan loya, bisa dipecat loh, HMH, kira-kira dapat tidak Lihab itu mengatasi gerombolan yang mencederam kota ini, jadi kiranya Tuako memikirkan Lihab bersal hitam itu. Benar Akin, aku tidak bisa membayangkan jika ia kalah dan dipermainkan orang-orang kasar itu. Tapi menurutku Tuako, Lihab itu tidak akan kalah, tadi saja 20 orang dipermainkan begitu lucu, Hehehe, hahaha, kalau aku ingat bagaimana 20 orang tunggang langgang aku kadang ketawa sendiri. Tuako panggil KHU Meilun pada 2 pelayan itu, Akin segera jating makannya sudah selesai Kongcu. Benar Tuako, dan saya tadi mendengar wanita bersal hitam, dimanakah wanita itu Tuako eh, oh, wanita itu, ia memakai sol yang sama dengan Kongcu. Dimanakah dia sekarang Tuako? Dia pergi ke arah utara untuk memenuhi tantangan penjahat, oh, apakah ia menginap di sini? Benar Kongcu, ia tadi siang memesan kamar, dan beberapa jam yang lalu ia keluar menuju gerbang utara. Kalau begitu, tolong dipersiapkan satu kamar untuk saya, sebentar saya akan ke gerbang utara, ujar KHU Meilun, lalu ia segera meninggalkan Likoan, sesampau di luar gerbang dan ia berlari cepat, dan sebentar saja ia sudah melihat sumoynya sedang mendesak 4 lawannya ke arah hutan, dan dia menonton pertarungan dalam hutan, dan saat sumoynya menyerang ke bawah dan 50 orang itu berbalik hendak melarikan diri, KHU Meilun langsung juga bergerak melumpuhkan tiga lawan sumoynya. Sekarang katakan siapa lagi yang kalian agulkan sehingga berani berbuat kacau di berbagai kota, tanya B.E.H.A. Itu bukan urusanmu, dan kalian tidak akan mendapatkan apapun dari kami, sahut lelaki paruh baya berwajah burik. Begitukah menurutmu selawa ilun sambil menarik lelaki itu berdiri dan si muka burik meringis menahan sakit, muka berkedut memerah menahan sakit akibat cengkraman pada bahunya, sendi tangannya serasa mau copot dan nyerinya bukan main, mulutnya menganga saking sakitnya. Sebaiknya kamu katakan daripada derita nyeri yang kau rasakan berhenti, ancam Wailun, dua temannya disergap rasa takut melihat temannya meliuk kesakitan, si burik masih gigih untuk diam, lalu Wailun menjepit peteng di dada si burik. Aduh, ampun, jerit si burik mecah kesunyian hutan yang sudah diselimuti seng Raja Malam. Apa kamu akan mengatakan siapa pimpinan makari yang terjadi akhir-akhir ini? Aduh, iya, akan aku katakan, ringis si burik, air matanya mengalir karena sakitnya puting dadanya yang dijepit Wailun. Sekarang bicaralah perintah Wailun sambil melepas jepitannya, namun bahu si burik masih dipegangnya pimpinan kami Coahiat Kweibo. Di mana sekarang Coahiat Kweibo? Berada di bukit setelah hutan ini, sahutnya dan bahunya dilepas Wailun dan dia pun menggeloso ke bawah. Apakah kita langsung kesana suheng? Besok sajalah kita kesana, dan hari pun sudah malam, kita kembali saja ke dalam kota, jawab Wailun. Kalian masih hidup untuk mengurus jenajah teman kalian, mari suheng ujar Bwe Hoa dan berkebuat dari tempat itu, Wailun pun menyusul sumoynya. Setengah jam kemudian mereka telah sampai di Likuan, lalu mereka makan malam bersama, suheng, apakah suheng telah memesan kamar? Sudah sumoy? Dan setelah makan malam ini aku akan masuk dan membersihkan diri, setelah itu kalau sumoy tidak kelelahan aku akan berada di beranda atas. Hihihi, tentulah suheng, aku ingin bercakap-cakap dengan suheng, dan aku duluan suheng, sahut. Bwe Hoa dengan senyum lembut, lalu ia meninggalkan Wailun, dan Wailun sendiri menuju meja kasir untuk mengetahui kamarnya, seorang pelayan mengantar Wailun ke kamarnya. Setelah mandi dan berganti pakaian, Wailun keluar dari kamarnya menuju beranda atas, bulan saat itu cerah dihiasi bulan separuh dan taburan bintang di angkasa, tidak lama Bwe Hoa pun muncul dan duduk di sebelah kiri Wailun, wajahnya yang segar kelihatan makin cantik, aroma ganda harum yang dipakainya halus menebar hawa di sekitarnya, nyaman terasa saat menghirupnya. Apakah suheng yang menyuruh sumoy kemari? Benar suheng, sehari setelah para suheng berangkat, saya dan Jin Kho, bahkan bibi diperintahkan ayah untuk berangkat. Apakah suheng pernah mendengar coah hiat kuibu ini? Tidak pernah sumoy, saya sama halnya dengan sumoy, tidak pernah keluar wilayah, jadi tidak begitu banyak mengenal tokoh-tokoh lioklim. Tapi suheng sudah menyelesaikan pelajaran 6 tahun yang lalu, benar sumoy, dan baru kali ini saya keluar dari wilayah selatan, lalu apa saja kegiatan suheng di kota Hopa? Sibuk membantu ayah mengurus priwau kiok. Eh suheng, kenapa belum menikah, apa tidak ada gadis di kota Hopa? Hihihi, Wailun tersedak sesaat dan mukanya bersemu merah mendengar pertanyaan yang tiba-tiba itu, matanya melirik sumoynya yang tertawa sambil menutup mulutnya dengan kipas, sebenarnya hati Wailun hatinya sudah terpaut lama dengan Bwee Hoa, sejak Bwee Hoa berumur 16 tahun, namun itu hanya disimpannya dalam hati, terlebih saat itu ia sudah di akhir pendidikannya, dan kembali ke kampung halamannya di kota Hopa. Hari-hari Wailun hidup dengan bayangan sumoynya ini, selama 6 tahun itu memang sudah ada 3 kali ayah ibunya menyarankan ia untuk berumah tangga, namun hatinya sudah kadong terbetot oleh sumoynya, dan ironisnya ia hanya memendam di lubuk hatinya, mengherankan memang sastrawan yang tampan ini, sehingga memendam saja rasa cintanya, pernah memang hasratnya ini hendak diutarakan pada saat pernikahan Hon Liang Jin 2 tahun yang lalu, tapi keberaniannya tidak cukup disebabkan setelah 2 tahun tidak bertemu dengan sumoynya, dia takut dianggap lancang, dan hatinya meragu apakah sumoynya ini masih ingat kepadanya, karena hal itu bisa jadi karena murid Sin Suu Chai datang dan pergi, semua murid pasti mengenal B.E.H.O.A., tapi tidak ada jaminan B.E.H.O.A. akan mengenal murid-murid. Saat ia mendengar pembicaraan 2 pelayan, hatinya bergetar, entah kenapa hatinya sudah memastikan bahwa perempuan yang dibicarakan adalah sumoynya yang menghias hari-harinya selama ini, terlebih setelah melihat kenyataan bahwa benar B.E.H.O.A., hatinya makin berdebar, sumanya bergetar hangat, lalu kenyataan bahwa sumoynya mengenal dirinya terbukti B.E.H.O.A. sendiri yang menyerunya, tak terperikan kenyamanan yang dirasakannya, bunga harapan langsung mekar dalam jiwanya, tapi memang ia adalah pemuda gembelengan yang syarat ilmu dan hikmat yang dalam, sehingga ia bisa bersikap tenang di hadapan sumoy yang mengguncang hatinya ini. Dan apa boleh buat, dengan tidak sengaja B.E.H.O.A. menyentil jalinan asmara yang berpilih ini dengan pertanyaan kenapa ia belum menikah, sehingga ketenangannya jebol wajahnya langsung bersemu merah. Mungkin jodohku belum datang, atau takdirku yang memang digariskan tidak menikah. Hihi, Suheng kok kedengarannya putus asa, apakah Suheng tidak menyadari bahwa betapa tampannya dirimu Suheng, hihi hihi, meletup rasanya kepun dan jiwa Wailun mendengar ungkapan yang terus terang itu, walaupun disampaikan dalam seloroh, namun yang jelas sumoynya telah menilai dirinya, dan itu luar biasa mengejutkan dan mendebarkan. Hehehe, selorohanmu sumoy membuat aku jadi malu. Eh, aku serius loh Suheng, Suheng benar-benar tampan, sahut B.E.H.O.A. dengan bola metu sedikit dilebarkan untuk meyakinkan, Wailun terpanas sesaat melihat bola metu yang bening melelapkan itu, duh alangkah cantiknya wajahmu sumoy gumam hatinya bergetar. Mungkin benar apa yang sumoy katakan bahwa aku terkesan putus asa, apakah memang Suheng putus asa kalau iya kenapa, Suheng? Kamu ingat tidak sumoy, pelajaran dari suhu tentang syair pungguk merindukan bulan mendengar jawaban itu, W.E.H.O.A. tercenung, dan tiba-tiba Wailun bersyair. Bulan, indahmu Nian tidak dingkari sinarmu syahdong menyelimuti bumi pungguk mengkukur puji tiada henti namun jauh Nian hendak menggapai bulan hanya senyum tidak menyadari betapa pungguk semalaman mematuki mendekam sesaat tak nyaman lalu berdiri. Kukuri, Kukuri, Duhai datanglah kemari. Suheng, apakah gadis yang kau rindukan itu tidak menyadari? Saat itu mungkin ia tidak menyadari, tapi salahku sendiri, karena menutup peluang karena tidak berani, kenapa kamu merasa takut Suheng? Karena saat bunga cintaku tumbuh, aku harus berpisah dengannya sehingga tidak sempat mempersembahkan padanya, terpendamlah akhirnya, namun cinta memang gila, ia tetap tumbuh memakan sari jiwaku, tumbuh subur di relung batinku. Tapi Sumoy, aku tidak mau lagi terkesan putus asa, karena betapapun bunga cinta ini akan coba ku persembahkan, entah itu berterima atau tidak, yang jelas sekam ini tidak membakar dan mencelakakan diri sendiri. Benar itu lun Suheng, siapalah tahu bunga itu menempati lahan di hati gadis itu, kalau boleh tahu siapakah gadis itu Suheng? Hehehe, arh, Sumoy ini makin membuat aku risih saja. Hihihi, baiklah Suheng yang romantis, jika sudah ada tekat yang tertanam, aku akan doakan semoga hasrat cinta Suheng kesampaian. Doamu sangat kuharapkan Hoa Sumoy. Baiklah Suheng, aku hendak istirahat dulu, lalu besok kapan kita ke sarang choa hiat kui bos sebaiknya setelah sarapan pagi kita kesana. Baik, aku duluan Suheng, Bue Hoa berdiri dan meninggalkan Weilun yang menatap sayang dan cinta padanya. Malam itu Weilun tidak dapat tidur, wajah Bue Hoa menari-nari di pelupuk matanya, rasa yang selama ini terpendam, seakan mendapat celah sehingga pikirannya penuh dengan dugaan-dugaan hangat yang mendobarkan, mengukur kelayakan dirinya, Kera, tepat untuk menyampaikannya, sikap bagaimana nantinya setelah semuanya terucap, semuanya itu bergelayuk dalam pikiran KHU Meilun, sampai jauh larut malam barulah ia tertidur setelah lelah diamuk gelombang badai cintanya. Keesokan harinya saudara seperguruan itu menuju bukit di mana choa hiat kui bos bermarkas, dan menjelang siang sampailah keduanya di sebuah bangunan besar yang terbuat dari kayu, namun sepertinya mereka terlambat, karena tempat itu sudah kosong ditinggalkan penghuninya. Sepertinya kita ditinggal lari Suheng. Benar Sumoy, dan sepertinya tadi malam mereka meninggalkan tempat ini, lalu bagaimana Suheng, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengejar mereka Sumoy, tapi sebaiknya kita kembali dulu ke likuan untuk mengambil buntalan, dan saya harus meninggalkan pesan pada empat rekan saya. Baiklah Suheng, Marilah kita kembali dan segera mengejar mereka, sahut Weehoa, lalu dengan luar biasa cepat mereka berlari kembali ke kota Jengzhou, sesampainya di likuan mereka mengemasi buntalan pakaian, dan sebelum berangkat Weeilun menulis pesan dan menitipkan pada kasir supaya menyerahkan pada rekannya yang nantinya akan datang ke tempat itu. Tiga hari kemudian Weeilun dan Weehoa sampai di sebuah bukit, keduanya mendengar suara pertempuran dari lereng bukit, lalu keduanya segera menuruni bukit, di lereng bukit itu seorang lelaki dengan gagahnya menghadapi 20 pengeroyokan, dan tiga di antaranya adalah bekas lawan Weehoa, yakni si Burik dan luarkannya, ketiganya dengan ganas mendesak si pemuda, dua luka sabetan telah mengenai bahu dan paha pemuda itu, sebentar lagi ia akan amruk mengenaskan, namun saat dua pedang mengarah kaki dan perut, kedudukan pemuda itu sudah buntu, dia memejamkan mata pasrah. Terang, terang, eh, ah, dua pedang itu saling menghantam, di mana pedang yang hendak menembus perut melenceng menangkis, pedang yang hendak membaco kaki si pemuda, keduanya terkejut, namun keduanya tidak sempat berpikir tubuh si Burik melayang ke arah mereka, sehingga ketiganya jatuh tunggang langgang. Pada saat yang kritis itu, Wailun melempar sebuah batu kepada pedang yang mengarah perut sehingga melenceng ke bawah dan menangkis pedang temannya, sementara Weehoa memukul si Burik yang sedang melompat dari jarak jauh, sehingga tubuh si Burik melayang cepat menimpa kedua temannya, saat ketiganya mendungat ke atas wajah mereka langsung pucat, karena melihat metal Wailun sedang menatap tajam pada mereka, dua puluh orang anak buahnya sudah siang-siang melarikan diri. Kemana larinya coah hiat kuibu tanya Wailun? Saya tidak tahu, karena kami segera meninggalkan markas dengan berpencar, jawab si Burik hendak kemana kalian melarikan diri. Kami tidak punya tujuan, yang penting kami harus melarikan diri. Kiramu aku tidak mengetahui bahwa rombongan kalian adalah bagian kecil dari sebuah gerakan besar yang meliputi empat wilayah, apa kamu harus saya paksa lagi bentak Wailun? Mendengar itu makin ketar ketirlah hati ketiganya. Cepat katakan sebelum kalian lebih menderita, ampunkan kami taihab, kami ini hanya bawahan. Bawahan yang tentu ikut dalam setiap pengambilan keputusan bukan? Apa maksud taihab tanya si Burik? Hatinya tersudut, lelaki di depannya ini terlalu pintar untuk diajak berdebat. Kalian ini tentu tangan kanan atau tangan kiri coah hiat kuibu, dan sudah barang tentu kalian akan diberitahu di mana kalian akan bertemu, ia kan si Burik dan luarkannya saling memandang, sementara pemuda yang terdesak itu sudah merasa tenang dan sesak nafasnya juga sudah normal kembali. Terima kasih saya ucapkan pada siang taihab, sepasang pendekar, yang telah menyelamatkan saya, ujarnya sambil merangkap kedua tangan. Sudah sepatutnya taihab, kita tolong menolong, bagaimana dengan lukamu taihab selabweehoa? Luka luar saja liap, dengan obat luka nantinya akan sembuh, jawabnya sambil menunduk, kemudian memandang ketiga lawannya yang ditanyai Wailun. Apakah kami akan dilepaskan jika kami mengaku selateman si Burik yang berkumis panjang dan berkulit hitam? Benar, jadi katakan detailnya bagaimana makar kalian ini bisa merebak. Baik kami akan mengaku, menurut perintah coah hiat kuibu, kami akan bertemu di si Jajuang, siapa tujuan kalian ke sana? Kami tidak tahu kenapa harus ke sana taihab. Baiklah, sebelum kalian pergi, satu pertanyaan ini harus kalian jawab apakah itu taihab? Siapa yang setara dengan coah hiat bom memimpin gerombolan ini di tiga wilayah yang lain sesaat mereka saling pandang dan kemudian menunduk? Apakah informasi itu lebih mahal dari keselamatan kalian ancam Wailun? Mendengar itu berdiri bulu Roma ketiganya. Di wilayah utara dipimpin oleh Hakkai, di selatan dipimpin oleh Koyakoklohab dan di barat dipimpin oleh Haksamo. Baik, sekarang pergilah kalian sebelum aku berubah pikiran sahutu Wailun, tiga orang itu segera berdiri dan melarikan diri dengan cepat. Siapakah namau sobat, dan bagaimana bisa bentrok dengan para penjahat itu tanya Wailun Ramah. Saya Kauciang Murid Hoasan Pai yang sedang berkelana, tadi pagi aku lewat desa di bawah bukit, dan beberapa penduduk ternyata di jarah segerombolan perampok, lalu saya mengejar mereka hingga bertemu di sini. Oha, ternyata begitu, maafkan aku kau taihab, aku terlalu buru-buru melepaskan tiga orang itu sehingga harta tersebut tidak dapat diambil kembali. H.M.H., mau bagaimana lagi taihab, sudah nasib penduduk kampung itu untuk tidak mendapatkan kembali harta mereka. H.M.H., lalu adakah obat untuk luka taihab selabwe? E.H.O.A. ada liap, saya selalu membawa obat luka. Sebaiknya taihab kami bawa kembali ke desa di bawah bukit untuk menjalani pengobatan, bukankah begitu suheng? Benar sekali kau taihab. Terima kasih taihab, liap, dan kalau boleh tahu siapakah taihab dan liap saya adalah K.H.U. Meilun, dan ini semua saya Han W.E.H.O.A. Oh, si Han, jadi saya sedang berhadapan dengan dua murid Bengcu, dan liap tentu putri siyao taihab sahut kau chiang dan segera merangkap kedua tangan untuk menjura. Ternyata kau taihab sangat jeli dan tepat menduga, tapi janganlah berlebihan memandang kami, selabwe E.H.O.A. Marilah Ho Amoy, kita antar kau taihab ke desa untuk lebih tenang menjalani pengobatan lukanya, apakah kau taihab sanggup berjalan kau chiang mencoba melangkah dengan terpincang, wajahnya berkerinyit menahan sakit. Bukankah sebaiknya suheng membopong kau taihab? Benar marilah kau taihab, ujar We Ilun dan dengan lembut ia membopong kau chiang dan dengan cepat menuruni bikit. Mereka memasuki desa saat malam, dan beberapa warga kampung yang mengenal kau chiang segera menyambut dan mereka diterima bau cungcu di rumahnya, We Ilun dengan cekatan membersihkan luka kau chiang dan menaburkan obat luka yang dibawa kau chiang. Sudahlah kau taihab, kalian sudah begitu baik dan aku sudah begitu merepotkan kau taihab. Jangan terlalu sungkan, dan kami tidak merasa direpotkan. Apakah kau taihab dan Hon Li Hab akan pergi malam ini? Tanya kau chiang sebaiknya jiwi taihab bermalam jugalah di sini, selah bau cungcu. Kalau tidak merepotkan bau pek, sahutu We Ilun tentu tidak, tidak merepotkan taihab. Baiklah dan terima kasih bau pek, dan saya akan menyampaikan hal ini kepada sumo saya, ujar We Ilun dan dia pun keluar kamar dan menemui Bwe Hoa yang sedang duduk di ruang tengah. Bagaimana keadaan kau taihab Suheng? Lukanya sudah diobati dan dimalut, dan bau pek, menyarankan kita untuk bermalam di sini, apakah Suheng menerimanya? Benar sumo, besok siang kita akan melanjutkan pengejaran Choa Hiat Kui Bo. Baiklah jika sudah demikian Suheng, aku ikut apa kata Suheng saja sahut Bwe Hoa dengan seulas senyum, sehingga membuat hati We Ilun kebat kebit. We Ilun tidur di kamar bersama kau chiang, dan ketika ia membaringkan diri di depan, ia terkejut mendengar kau chiang mengingkau. Ho Amoy, mari kita temui Suhu di Hoasan, HMH, We Ilun menatap lekat wajah kau chiang yang kelihatan nyaman dan gembira, seulas senyum menghias bibirnya. Cinta pada pandangan pertama, gumam hati We Ilun, sesaat hatinya merasa gerah dengan apa yang didengarnya, namun setelah itu memjam kamatanya dengan tenang. Keesokan harinya We Ilun sarapan bersama dengan kau chiang khu taihab, nyenyakkah tidurmu semalam? Tentu kau taihab, bahkan lelap sangat. Kenapa apakah kau taihab tidak nyenyak aku nyenyak juga taihab, HMH, bolahkah aku bertanya sesuatu? Eh, kenapa sungkan begitu kau si cuh tanyakanlah apa yang hendak kau si cuh tanya? Ah, maaf sebelumnya, apakah Han Shio Chia sudah punya tunangan atau kekasih tanya kau chiang dengan muka berubah merah karena jengah, apalagi setelah melihat We Ilun senyum kepadanya. Saya sudah enam tahun berpisah dengan sumo saya itu, dan baru beberapa hari kami bertemu lagi, apakah dia punya kekasih atau tunangan? Sungguh aku tidak tahu persis kau si cuh. Oh, begitukah, kau si cuh? Benar kau si cuh, ada apakah sehingga kau si cuh menanyakan hal itu? HMH, jujur aku akui kau si cuh, dan aku berani mengatakannya pada si cuh, karena si cuh adalah suhengnya, bahwa aku terpikat dengan Han Shio Chia, bagaimana menurutmu kau si cuh? Cinta itu sesuatu yang indah dan bukan sesuatu hal yang salah, kau si cuh. Kira-kira bagaimana tanggapannya jika aku utarakan hal hatiku ini kepadanya, kita sebagai orang sudah berumur, berikanlah pendapatmu kau si cuh. Kalau soal bagaimana tanggapannya bagaimanalah aku tahu kau si cuh, benar, tapi kan kau si cuh sedikit banyaknya kenal dan tahu karakter Han Shio Chia. Kalau dipandang dari karakter, jika ungkapan itu disampaikan padanya, saya cenderung sumui akan menanggapi baik, karena sumui ku itu berwawasan luas. Benarkah dia tidak akan marah kau si cuh? Marah jika disampaikan dengan baik, kenapa harus marah kau si cuh? Kapan kah kau si cuh dan Han Shio Chia berangkat? Nanti siang, kau si cuh, apakah si cuh mau bicara dengan sumui ku? Bagaimana ya? Nah, pertemuan ini begitu singkat, tentu sangat tidak bermakna bagi Han Shio Chia, tapi kalau tidak disampaikan aku akan terpapar penasaran. Lalu bagaimana, apa yang hendak si cuh lakukan hendak ke manakah kalian pergi ke HU si cuh? Sebagaimana kau tai hap dengar, bahwa buruan kami menuju si jajuang, jadi kami hendak ke sana. H.M.H., setidaknya tiga hari aku harus istirahat penuh supaya luka ini bisa dibawa berjalan, bisakah KHU si cuh menolongku? Pertolongan apa yang bisa saya berikan kau si cuh? Tiga hari dari sini KHU si cuh akan sampai di kota bau, dapatkah si cuh agak dua hari menginap di sana, sehingga aku tiba di sana dan ikut bersama kalian ke kota si jajuang. Kami sedang mengejar coah hiat ku ibo, kau si cuh, aku tidak tahu apakah sumoy akan setuju jika kami menunda sampai dua hari, atau begini saja, kau si cuh sampaikanlah dulu isi hati, jika memang ada harapan baru sampaikan niat tadi. H.M.H., demikian juga tepat, jadi sebelum makan siang aku akan coba berbicara dengan Ho Amoy, sahut kau chi yang sambil bersandar dan menghirup udara dalam-dalam dan menghempaskannya, seakan mempersiapkan batinnya, Wailun keluar dari kamar sambil membawa mangkok bubur bekas makan mereka. Su Heng, bagaimana keadaan kau tai hap? Kenapa kalian lama sekali sarapannya? Hehehe, namanya makan orang sakit yang tentu lambatlah sumoy, tapi keadaan kau tai hap sudah lebih baik kan. Berarti kita bisa meninggalkannya nanti siang kan Su Heng? Apakah sumoy tidak tenang jika meninggalkannya dalam parah umpamanya? Hihihi, apa maksud Su Heng? Maksud rasanya tidak ada maksud. His, Su Heng mau berkilah rupanya, tentu mempertanyakan apa aku tidak tenang meninggalkannya dalam keadaan parah, hati Su Heng menyatakan bahwa aku sangat mencemaskannya bukan? Hehehe, benar, Apakah kamu mencemaskan kau tai hap sumoy menurut Su Heng apakah aku kelihatan cemas? Melihat luarnya sepertinya tidak, tapi bagaimana aku tahu isi hati sumoy apakah menurut Su Heng hatiku tidak sesuai dengan yang terlihat? Hatiku mengatakan hati sumoy seperti apa yang terlihat, tapi Su Heng mengatakan wanita adalah sosok yang sangat rapi dan dalam menyimpan perasaan, jadi aku tidak mampu memastikan. Hihihi, jadi perlukah ku jawab apakah aku mencemaskan kau tai hap atau tidak tidak perlu lagi sumoy? Loh kenapa tidak perlu? Kan Su Heng belum tahu jawabannya aku sudah tahu jawabannya? Oh iya, apa jawabannya, dan kenapa bisa tahu? Karena kata Su Heng, jika suatu pertanyaan sama dijawab dengan pertanyaan yang sama, maka jawabannya cenderung adalah jawabannya pada pertanyaan itu, jadi jawabanku adalah tidak, tentu itu pula lah jawabanmu, iya kan sumoy? Hihihi, Su Heng, Su Heng, sedikit-dikit suhu, sedikit-dikit suhu. Murid haruslah ingat dan pegang ajaran suhunya, sebab kalau tidak bukankah bisa celaka? Ya, sudah ah, Su Heng pergilah mandi, biar mangkok itu aku yang bawa ke dapur, sekalian aku mau bantu bau hujin memasak. Baiklah sumoy, sahutung ilun sambil menyerahkan mangkok di tangannya. Setelah mencuci piring kotor dan memotong-motong sayuran, Bwe Hoa kembali ke kamarnya, namun dia melihat Kau Chiang dengan tertatih-tatih keluar dari kamar. Eh, kenapa kau taihab memaksakan diri keluar? Aku hendak duduk di luar Hans Yo Chia, di dalam rasanya gerah, jawab Kau Chiang sambil senyum. Oh, begitu, mari ku bantu taihab ujar Bwe Hoa sambil memegang tangan Kau Chiang, dan membawa biar ke beranda rumah. Kau Chiang duduk menikmati sejuknya hembusan semili rangin yang menerpa wajah dan tubuhnya, Bwe Hoa hendak beranjak. Hans Yo Chia seru Kau Chiang dengan nada sedikit bergetar. Ya, ada apa kau taihab? Hehehe, sebaiknya janganlah aku dipanggil taihab, panggil saja namaku Chiang Tuwako, hihihi, baiklah Chiang Tuwako, ada apakah? Duduklah sebentar, ada yang hendak ku sampaikan pada Hans Yo Chia? Hihihi, Tuwako ini bagaimana? Aku disuruh memanggil Tuwako, tapi Tuwako sendiri memanggil Siw Chia, aku juga punya nama loh Tuwako. Hihihi, meresap nikmat suara tawa merdu itu mengelus hati kau Chiang, sungguh wanita yang luar biasa, anggun, gagah dan luwes, sungguh wanita pilihan, pikir kau Chiang. Hehehe, aku yang salah, HMH, apakah siang ini Hoa Amoi akan berangkat? Benar Chiang Tuwako, kami harus segera ke Sija Juang untuk meringkus Choa Hiat Kui Bo. Ingin juga rasanya aku menyertai kalian Hoa Amoi, seandainya lukaku di kakiku ini tidak nyeri, Tuwako, janganlah memaksakan diri. Benar Hoa Amoi, tapi sebelum kita berpisah, bolehkah aku menyampaikan sesuatu Hoa Amoi? Nada suara itu bergetar, dan sangat kentara pada pendengaran B.E. Hoa, sehingga ia terhaya sesaat. Apakah yang hendak Chiang Tuwako sampaikan? Aku tidak bisa menahan rasa ini Hoa Amoi, sejak pertemuan kita di lareng bukit, hatiku terpikat dan lulu bergetar, sehingga terbawa ke dalam mimpi. Hoa Amoi tolong jangan marah jika aku terus terang menyatakan bahwa aku mencintaimu, ujar Kau Chiang masih dengan nada bergetar, B.E. Hoa menunduk mendengar ungkapan isi hati Kau Chiang, kemudian ia mengangkat kepalanya dan menatap wajah Kau Chiang yang menanti jawaban penuh harap. Tuwako, luar biasa memang badai cinta yang menerpamu, kuakui sikap Tuwako memang sangat gagah dan penuh simpatik, wajah Tuwako juga tiada kurang walaupun setitik, sungguh berbahagialah wanita yang mendampingimu Tuwako, tapi terus terang ku katakan Tuwako, janganlah Tuwako kecewa, aku sangat menghargai perasaan Tuwako, namun hatiku memiliki getaran lain, maafkanlah aku Tuwako, Kau Chiang terdiam seribu basah, hatinya berkecai remuk redam. Apakah ada lelaki lain yang sudah mengisi hatimu? Hoa Amoi tanya Kau Chiang memastikan dengan hati mengambang. Demikianlah kau Tuwako, siapakah dia, kalau boleh tahu. Menurutku tidak perlulah Tuwako mengetahuinya, karena akan menambah beban batin Tuwako yang sudah berat dengan kenyataan saat ini. H.M.H., umurku sudah 26 tahun, mungkin sudah nasibku untuk tidak menikah, keluh Kau Chiang dan dadanya sesak dan matanya berkaca-kaca, kecewa menerbitkan rasa iba pada diri. Tuwako, tidak demikian seharusnya, jika melihat betapa gagahnya Tuwako mengungkapkan isi hati tadi, begitu jernih dan mantap didengar telinga, mendengar pernyataan itu Sontak Kau Chiang tercenung dan membaca sikapnya. Maafkan aku Hoa Amoi, atas kelemahan hatiku. Tidak ada yang perlu saya maafkan Tuwako, tapi Tuwako sendirilah yang harus memaafkan diri Tuwako, supaya Tuwako tidak menghukum nasib dengan keputus asaan, berniat menutup diri dari jodoh, luar biasa banyak wanita di dunia ini Tuwako, yang mungkin satu dua adalah jodoh Tuwako, luar biasa hikmat yang keluar dari mulut puteri tersayang Bun Busyu Chai ini, yang mampu langsung menawarkan kekecewaan Kau Chiang, luar biasa sakit memang penolakan itu bagi Kau Chiang, namun luar biasa juga hikmat yang didengarnya. Sehingga tidak adalah seharusnya yang ditangisi, hidup masih panjang, dunia sangat luas, satu dua wanita masih ada yang menantikan Bahtera cintanya untuk berlabuh. Terima kasih Han Shio Chia, sekarang hatiku sudah merasa ringan. Hihihi, ada apa ini Tuwako? Cepat sekali Tuwako mengasingkanku dengan perubahan panggilan itu. Eh, oh, hehehe, maafkan aku Hoa Amoi, kamu demikian bijaksana, dan wawasanmu demikian dalam, sehingga hati ini tak luk. Hihihi, kali ini dimaafkan Tuwako, tapi lain kali aku akan menangis loh Tuwako, dan cukuplah puja-puji itu, Tuwako juga luar biasa, dalam waktu singkat mampu tanggap dengan kenyataan. H.M.H., baiklah Tuwako aku hendak berkemas, karena sebentar lagi siang, baiklah Hoa Amoi, kemanakah K.H.U.S.I.C.U.? Tadi aku suruh mandi, mungkin sebentar lagi Suheng akan kembali dari sungai, jawab B.E.H.O.A., dan ia pun meninggalkan K.H.U.C.I.A.G. Setelah makan siang, K.H.U.M.I.L.U.N.D.H.O.N.B.E.H.O.A. melanjutkan perjalanan, keduanya saling berlomba melintasi hutan dan bukit, canda dan tawa mereka yang saling berlomba terdengar ceria dan berpadu dengan pekihkan monyet-monyet tiang terkejut dan kicauan punai di dahan serta gemerisik di daunan yang dipermainkan belayan angin yang berhembus, dan ketika masuk malam terpaksa keduanya bermalam di alam terbuka, karena kota satu hari perjalanan lagi. Kita bermalam di hutan ini H.O.A. Sumoy. Baik Suheng, sahut B.O.A. H.O.A. sambil duduk setelah setengah hari berlomba lari dengan Suhengnya capek Sumoy tanya W.I.L.U.N. lembut penuh nada seing, H.M.H., iya, sepertinya aku akan lelap tidurnya malam ini. Tentu Sumoy, tidurlah yang nyenyak, Suheng akan menjagamu, terasa hangat nada suara yang mengandung perhatian melimpah itu, inilah lelaki yang menggetarkan Sukma B.O.A., Suhengnya yang tergolong tidak muda lagi, termasuk dia juga sudah boleh dikatakan sudah matang karena umurnya hampir 23, oleh pemuda ini sejak mereka bertemu di Jengzhou, dan melakukan perjalanan bersama, rasa simpatinya mulai tumbuh. Sikap Suhengnya yang tegas, bijak dan berwibawa saat mengorek keterangan dari si burik di hutan sebelah utara Jengzhou telah meneribitkan rasa kagum, dan kemudian saat mereka berbicara di berandali koan, kelembutan bicara Suhengnya semakin menggetarkan Sukmanya walaupun pembicaraan itu menceritakan gadis yang mana, tapi hatinya tidak menyurutkan getaran hati itu, tapi memang keduanya adalah sastrawan yang syarat dengan kebijakan-kebijakan yang demikian apik menjalani alur laksan air yang mengalir, tenang dan nyaman. Selama tiga hari setelah meninggalkan Jengzhou, isyarat-isyarat getaran itu semakin nyata bagi B.E.H.A., namun ia harus bijak menguasa perasaannya, sejauh manakah perhatian melimpah ini apakah hanya sekedar Suheng dan Sumoy, yang bahkan apakah limpahan perhatian ini, tidak menutup kemungkinan karena ia adalah putri dari suhu-suhannya, terlebih bahwa Suhengnya ini telah memiliki sosok gadis pujaan. Hihihi, apakah Suheng juga akan mengusiri nyamuk dari sekitarku? Hehehe, kalau soal, kita lihat nanti saja, tapi untuk saat ini sepertinya api unggun ini sudah cukup mengusir nyamuk. Suheng, apakah Suheng menangkap sesuatu dari sikap kau taihab benar? Aku melihat perubahan drastis pada sikapnya. Artinya Suheng mengetahui ada sesuatu yang terjadi di hati kau taihab tentang diriku, kenapa Sumoy mengatakan seperti itu tanya Wailun dengan seulas senyum. Karena Suheng melihat ada perubahan, tentunya Suheng mengetahui keadaan kau taihab sebelum perubahan. Hehehe, kamu pintar sekali Sumoy, benar aku mengetahui keadaan kau si cu, kenapa Sumoy menanyakannya? Tidak kenapa-napa Suheng, sekedar bertanya tentu bolahkan, hehehe. Boleh saja Sumoy ku, semoga saja engkau mendapatkan apa yang ingin kamu tahu dari maksud mempertanyakan hal itu. Hehehe, apakah syair ayah yang berhubungan dengan itu? Hehehe, apakah Sumoy hendak meledeku? Tidak Suheng, aku hanya ingin mendengar Suheng bersyair, apakah permintaan kecil tidak akan Suheng perkenankan? Baiklah Sumoy, dengarlah Suheng bersyair sebagaimana Suhu ajarkan, malam bertabur bintang, teranglah jalan untuk dilalui. Syang cerah oleh mentari, nyatalah segala yang disinari menjenguk hati manusia, laksana gulita yang menyelimuti sibak gulita dengan pelita, sibaklah hati manusia dengan uji-uji hati dihadapkan pada dua pilihan, sejatikah atau kokati. Sejati penuh asa memaklumi, kokati penuh tipu kuasa dan iri. Alangkah merdunya suaramu Suheng, puji Bwe Hoa Samabil membuka mati setelah menikmati alunan syair yang dilantunkan ngeilun. Tapi suara Sumoy laksana sihir saat menyanyi, indah lembut tiada yang mengingkari, hehehe, Suheng bisa saja kalau memuji. Laparkah kamu Sumoy? Sedikit Suheng, apakah Suheng lapar? Aku kelaparan setelah menyanyi, hehehe. Kalau begitu makanlah Suheng, sebentar aku akan panaskan dendeng bekal dari bau hujin, ujar Bwe Hoa, segera ia bangkit dari sandarannya dan membuka buntalan, sebungkus dendeng daging kijang dipanaskan dan diberi bumbu, aroma sedap membetik selera, lalu Bwe Hoa meletakkan tiga sayatan dendeng di atas daun dan memberikannya pada Suhengnya, keduanya pun makan dengan nikmat. Keesokan harinya, Bwe Hoa bangun dan melihat Suhengnya bersandar di sebuah pohon, sepertinya baru saja tertidur, cahaya mentari menerobos rimbunya dedaunan, Bwe Hoa berdiri menyelimuti Suhengnya dengan selimutnya, lalu ia pergi ke sebuah sungai yang mengalir tidak jauh dari tempat mereka bermalam, setelah selesai mandi, ia kembali, suara langkahnya membuat Ngu Ilun membuka mata. Ternyata sudah pagi, desahnya sambil bengkit dari sandarannya dan menatap Bwe Hoa kamu sudah selesai mandi sumoy. Sudah Suheng, dan Suheng pergilah mandi, airnya sejuk dan nyaman Suheng, jawab Bwe Hoa, Ngu Ilun berdiri hendak melipat selimut. Biar aku saja Suheng, Suheng mandilah. Kahu Wailun segera pergi ke sungai setelah memberikan selimut pada sumoynya, memang air yang jernih itu sejuk dan nyaman, segar rasanya tubuh Wailun, setelah merasa bersih dan puas, Wailun keluar dan mengeringkan badan, lalu berganti pakaian, kemudian ia kembali dan aroma dendeng bakar sudah merebak menerbitkan selera, keduanya pun makan, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Kota bau kota kecil berpenduduk pada terlihat sibuk, anak-anak nampak ceria saling berkejaran, teriakan jeritan mereka berpadu dengan suara tawa para orang dewasa yang sedang merias sebuah rumah yang cukup besar di belahan pasar itu. Ada apakah tlako, sepertinya akan ada perayaan di rumah itu, tanya Wailun. Benar Kongcu, itu rumah Li Wangwe, besok malam akan diadakan pesta pernikahan putrinya. Oh, begitu, pantas meriah ternyata mau mempersiapkan raja sehari. Pelayan seru seorang tamu yang baru datang, pelayan itu segera meninggalkan Wailun Bweehoa, tamu yang baru datang itu terkesima menatap wajah Bweehoa. Setelah lelaki itu selesai makan, ia mendekati meja Wailun dan Bweehoa. Selamat sore Taihap dan Liap, bukankah jiwi ini dari Sinsu Yuchai Bukoan? Selamat sore juga Taihap, benar dugaan Taihap, memang kami dari Sinsu Yuchai Bukoan di Kaifeng, lalu dengan siapakah kami berhadapan? Hahaha, pertemuan yang amat menyenangkan, saya adalah Ye Uliang dari Hangzhou, kalau boleh tahu siapakah nama Taihap dan Liap? Saya bernama KHU Mailun dan ini semua saya Han Bweehoa. Hahaha, ternyata putri Siwau Taihap terimalah hormatku Han Liap Sahut Ye Uliang sambil menjura Ye U Taihap luar biasa jeli, sehingga demikian cermat menduga, Sahut Bweehoa balas menjura. Tokoh seperti Siwau Taihap Bengcu, siapakah yang tidak kenal, terlebih keluarga ku demikian hormat dan bangga beli bercerita tentang Bengcu. Kalau boleh tahu bagaimana bisa keluarga Ye Uliang berbuat demikian selawai ilun. KHU Taihap, kakeku adalah Ye Uliang atau lebih dikenal dengan julukan Tung Sin Tiang Lo. Oh, ternyata Ye Uliang adalah cucu Ciam Pua Tung Sin Tiang Lo, ayah sering memuji-muji kebijakan Ye Uliang Pua Seladweehoa. Hehehe, hendak ke manakah tujuan Jiwi Taihap? Kami hendak ke Si Jajuang Ye Uliang, besok kami akan melanjutkan perjalanan, ada apakah di Si Jajuang, kalau boleh KHU Taihap? Kami sedang mengejar Coah Hiat Kwe Ibo yang kemungkinan besar melarikan diri ke sana, he, Coah Hiat Kwe Ibo aku juga sedang mengejarnya, seru Ye Uliang. Oh, ya, bagaimana ceritanya Ye Uliang, sehingga Ye Uliang memburunya tanya Bweehoa. Tiga hari yang lalu saya bertemu dengan mereka di sebuah hutan, jawab Ye Uliang dan kemudian ia bercerita. Di sebuah hutan dua orang sedang istirahat, seorang dari mereka keduanya adalah nenek tua berwajah seram yang dikenal dengan Coah Hiat Kwe Ibo, sementara yang satu lagi adalah lelaki paruh baya bermata besar dan pinggangnya melingkar rantai besi dengan dua bandul berduri, dia dijuluki Ban Kinmo, setan selaksakati, keduanya sudah satu hari satu malam berlari tanpa henti meninggalkan markas. Coah Hiat Kwe Ibo, ketika malam itu hendak mau tidur, namun ia terganggu dengan suara ribut-ribut di luar, lebih tiga puluh anak buahnya melaporkan tentang kejadian di hutan di mana saat Hon Bweehoa menyatroni mereka. Siapa perempuan muda itu bentaknya dengan marah? Ka, kami tidak tahu Kwe Ibo, tapi kesaktiannya luar biasa, dia memakai senjata kipas dan di bahunya tersampir sol warna hitam. H.M.H., sepertinya itu murid-murid si Beng Cu, kalian bersiap untuk menyambut kedatangannya ke sini, kalau ia berani datang ke sini, itu artinya ia cari mampus, ujar Kwe Ibo, hatinya meragu apakah ia akan dapat mengatasi murid Beng Cu, namun karena ia memiliki ban Kin Mu ia membesarkan hatinya. Saat malam sudah sangat larut si Burik dan luarkannya tiba, dan melaporkan tuasnya empat orang dari mereka, dan menceritakan dua orang sastrawan itu, mendengar yang akan datang bukan seorang murid Beng Cu, tapi dua orang, Co Ah Hiat Kwe Ibo langsung pucat dan berubah pikiran, malam itu juga dia memerintahkan untuk melarikan diri. Kita segera meninggalkan tempat ini, kita lari berpencar, dan kalian bertiga menyusul saya ke si Jajuang, perintahnya sambil meninggalkan si Burik dan dua temannya. Tidak lama gerombolan itu pun angkat dari bukit itu, Kwe Ibo dan Ban Kin Mu, keduanya mengerahkan lari cepat, sehingga setelah sehari semalam mereka pun sampai di sebuah hutan. Kita istirahat sebentar, cepat carikan buruan untuk kita makan. Baik Kwe Ibo, sahut Ban Kin Mu dan segera pergi mencari binatang buruan, dan tidak berapa lama, Ban Kin Mu datang membawa seekor ular sebesar lengan orang dewasa, daging ular itu pun dipotong-potong lalu dibakar, setelah itu keduanya pun menyantapnya dengan lahap. Baru saja keduanya selesai makan, Ye Uliang lewat di depan mereka, yang kebetulan tempat Coah Hiat Kwe Bor dekat sungai, dan Ye Uliang hendak membersihkan kelici tangkapannya. Selamat siang jiwi ciam pual, maaf aku melintas karena hendak ke sungai itu. Lewat, lewat saja, dan jangan ganggu kami, sahut Ban Kin Mu ketus, sambil senyum Ye Uliang melanjutkan langkahnya, sambil berpikir siapa gerangan dua orang itu. Saat Ye Uliang kembali Kwe Ibo dan Ban Kin Mu sudah pergi, lalu Ye Uliang menggunakan bekas api yang digunakan oleh Kwe Ibo, sambil menyanyi kecil Ye Uliang membakar daging kelinci buruannya, sambil menunggu daging kelinci matang, Ye Uliang bersandar di tempat Kwe Ibo bersandar, dan dengan tidak sengaja ia menemukan sehelai kain bertuliskan. Tung Hang Biyo, Kelenteng Angin Timur, Hoa Ban Keng, Kitab Seribu Bunga. Ini kitab milik Kou Kong Bo, Nenek Bibi, Ye Ubian Sutai, pikir Ye Uliang, Ye Ubian Sutai adalah adik dari Ye Uji yang kekeknya Ye Uliang. Sial, Nenek itu pasti Coah Hiat Kwe Ibo, yang menurut Nenek Bibinya sudah dua kali mengincar kitab tersebut sejak sepuluh tahun yang lalu, Ye Uliang berdiri dan mengira-ngira ke arah mana dua orang tadi pergi, dan tanpa berpikir panjang lagi ia mengejar ke arah timur, dan sayangnya Coah Hiat Kwe Ibo melanjutkan perjalanan ke arah utara, sehingga sampai malam ia tidak menemukan bayangan dua orang yang dikejarnya, akhirnya ia sampai ke kota Bawo dan bertemu dengan We Ilun dan We E Hoa. Jadi Coah Hiat Kwe Ibo mencuri kitab keluarga kalian Ye Utehab? Ya, dan kain itu adalah kain pembungkus kitab itu. Hoa Ban Keng Kitab tentang apakah isinya Ye Utehab, kalau boleh tahu. Kitab itu tentang ramuan dan obat-obatan, Han Shio Chia, dan kebetulan kita satu tujuan, tentu kita boleh jalan bersama bukan jawab Ye Uliang dengan mata berbinar gembira. Bagaimana menurut Su Heng? Itu pun baik Sumoy, kita akan lebih kuat menghadapi gerombolan Coah Hiat Kwe Ibo. Aha, aku senang sekali Han Shio Chia, KH Utehab, sahut Ye Uliang. Sambil menjura dan dibalas adik kakak seperguruan itu. Apakah KH Utehab sudah memesan kamar belum Ye Utehab? Ini aku hendak memesan kamar. Aha, biarkan aku saja KH Utehab. Selah Ye Uliang sambil bergegas mendekati kasir dan memesan tiga kamar, dan setelah itu mereka diantar pelayan ke kamar masing-masing, Wailun langsung istirahat dan tertidur, sementara Bwe Hoa mencuci muka dan kembali keluar menuju beranda di tingkat dua. Ye Uliang datang menghampiri yang berkebetulan keluar juga dari kamarnya sedang bersantai Han Shio Chia sapanya ramah. Benar Ye Utehab, kota kecil ini lumayan padat. Ya benar Han Shio Chia, kemanakah KH Utehab? Mungkin Suhengku itu langsung tidur karena ia memang dua hari ini kurang tidur. Oha begitu, sudah berapa lama Han Shio Chia dan KH Utehab mengejar Coah Hiat Bo? Baru beberapa hari Ye Utehab, kami mengejarnya sejak dari kota Jengzhou, kenalkah Ye Utehab pada Coah Hiat KW Ibo? Saya mengenalnya lewat cerita nenek bibi saya, Coah Hiat Bo itu sangat culas, dan juga sangat sakti, racun di kukunya sangat berbahaya. Berapakah umurmu sekarang Han Shio Chia eh? Hihihi, tumben kok nanya umur segala Ye Utehab? Aha, canggung rasanya dengan sebutan Tehab dan Shio Chia ini, jika aku tahu umurmu, tentu aku bisa tahu harus memanggil bagaimana. HMH, umurku hampir 23. Oh kalau begitu pantas aku memenagil moi-moi, karena umurku sudah 24 tahun, hehehe. Lalu berapakah umur KH Utehab, ho amoi? Sepertinya Liang Tuwako harus memanggil Suhengku dengan Tuwako, karena umurnya hampir 26 tahun. Apakah KH Utuwako sudah menikah? HMH, belum, hihihi, kenapa emangnya Liang Tuwako? Ah, tidak, hanya ingin tahu saja, sahut Ye Uliang sambil nyengir. Bagaimana kabar tiang lo, Tuwako Tanya Bwe Hoa mencoba mengalihkan pembikaan. Kakek sehat dan baik-baik saja, hehehe, kadang kalau dipikir kalau orang sudah pikun, maunya macam-macam. Maksudnya gimana Ye Utuwako Tanya Bwe Hoa heran kamu tidak akan tersinggungkan Hoa moyeh, bagaimana pula aku akan tersinggung Ye Utuwako ya, masalahnya ini berhubungan dengan Hoa moyeh? Oh, begitukah, katakanlah Tuwako, aku tidak akan tersinggung, ah, aku jadi risih dan malu jadinya. Hihihi, kok malah risih, kalau risih tidak usahlah dikatakan, Tuwako. Ti, tidak, maksudku kapan-kapan sajalah aku sampaikan, lagianpun kita akan berjalan bersama, Oha, begitu, terserah Ye Utuwako saja, sahut Bwe Hoa lembut. Kita jalan-jalan yuk Hoa moyeh, kota kecil ini tidaklah seberapa besar, kita jalan-jalan cari angin sambil menunggu waktu sore, maukan Hoa moyeh pinta Ye Uliang dengan muka memelas. Hihihi, baik, baiklah Tuwako, tapi aku ini kawan bicara yang membosankan. Hehehe, Hoa moyeh bisa saja, sahut Ye Uliang, lalu keduanya turun dari tingkat atas, dan keluar ke Likoan. Setelah Senja datang keduanya kembali ke Likoan, di beranda atas mereka melihat KHU Meilun sedang duduk, pakaiannya sudah berganti, dan wajahnya kelihatan segar, di tingkat atas keduanya menuju beranda. Suheng sudah mandi? Sudah Hoa Sumoy, kalian dari mana? Kami tadi jalan-jalan melihat-lihat keadaan kota, KHU Tuwako, jawab Ye Uliang. Aku ke kamar dulu, Suheng dan hendak mandi, selabwe E Hoa, kemudian ia berbalik dan menuju kamarnya. Demikian juga aku KHU Tuwako, aku kemar dulu ya. Baiklah Liang Teh, sahut KHU Meilun, Ye Uliang segera pergi ke kamarnya, dan tidak lama kemudian malam pun tiba, tiga orang itu makan di ruang makan. Adakah tadi kalian melihat tempat menarik di kota ini, Liang Teh? Di pinggir kota sebelah selatan ada sebuah telaga yang bagus, permukaan telaga banyak terdapat bungai teratai merah. Betul Suheng, telaga kecil dan sangat indah dipandang dari gerbang kota, hehehe, kalian membuat aku jadi penasaran. Hihihi, besok kita lewat sana, kok, sebab kata Liang Tuwako, selain dari gerbang barat, dari gerbang selatan juga-juga bisa ke kota Thaili. Oh begitu, baguslah kita lewat gerbang selatan, sahut KHU Meilun. Di sebuah lekaan kota Wuhan, seorang darah muda nan cantik rupawan menuruni tangga hendak makan di ruang bawah, dia adalah Hon Sian Hui, tadi siang ia sudah berpisah dengan keponakannya, karena keponakannya, karena keponakannya hendak ke kota Lemhong, pakaiannya yang ringkas berwarna kuning, dan sebuah sol warna putih bergambar burung merak bersulam menang warna emas tersampir di pundaknya, yang memakai sol warna putih ini hanya ia dan suhengnya Hon Feilun, dengan anggun ia duduk sambil memesan makanan. Tidak terlalu lama ia menanti, hidangan makan malam pun tiba, dengan perlahan ia menikmati makannya, beberapa pasang metu mengamatinya penuh selidik, bukannya ia tidak tahu, tapi hanya tidak ingin menggubrisnya. Sendirian Siao Sio Chia Sapa sebuah suara dari seorang yang tiba-tiba mendekat, Sian Hui menatapnya dengan lekat, seorang Kongcu aruh baya, wajahnya gagah dan tampan. Benar Kongcu, apakah Kongcu hendak menemani? Hehehe, sudah barang tentu Siao Sio Chia, kenalkan aku adalah laisan pemilik hampir semua likuan besar di kota ini. Aku adalah Hon Sian Hui, seorang pengelana. Saya dengar tadi siang Siao Sio Chia bersama seseorang, kemanakah sekarang temanmu itu Siao Sio Chia? Oh benar aku tadi bersama keponakanku, dan ia telah pergi untuk melanjutkan perjalanan ke barat. Lai Kongcu seorang yang amat sukses di kota ini, bagaimana kahusaha Kongcu akhir-akhir ini sehubungan dengan maraknya tirani yang menyebar? Dalam kondisi seperti ini, memang sulit, tapi untuk apa kita bicarakan hal yang membuat pusing tersebut, lalu hal apakah sebaiknya kita bicarakan Kongcu? Benar-benar tadi tertarik dengan dirimu, bahkan setelah kita bicara, demikiannya tanada bicaramu melampaui umurmu Sio Chia, aku benar-benar kagum, puji Lai San sambil nyengir memperlihatkan giginya yang putih rapi, benar-benar seorang lelaki mapan yang pamogaran. Hihi, Lai Kongcu pandai sekali memilihkan kata, tentu ada maksud terkandung sehingga Lai Kongcu bercapek-capek untuk menyapaku. Hehehe, hahaha, wajahmu itu hui moi yang membuat aku tak dapat menahan diri, wajahmu itu demikian memukau dan menawan hati. HMH, maksudnya Kongcu ada niat untuk menjadikan aku jadi bagian dari keluarga Kongcu ah, luar biasa cermat dan tanggapnya di kau hui moi, sahut Lai San makin bergebar. Lai Kongcu, niatmu itu bagus, tapi orang kelana sepertiku ini apakah tepat bagimu? Kenapa tidak tepat hui moi? Aku memiliki harta yang banyak, sementara eng aku wanita kelana yang amat menawan, kamu akan ku jadikan wanita termegah di kota ini, dan menjadi ratu di rumahku. Rumahku hui moi, sangat besar dan megah di belahan selatan kota. Tanda petik. Bukankah itu amat muluk Lai Kongcu, burung buas diletakkan di sangkar, tentunya sangkar akan berantakan, lain hal kalau itu burung hong. Kamu bukanlah burung buas, tapi burung hong yang amat ku sanjung, hihi, Lai Kongcu, apakah kamu atau saya yang mengetahui tentang diri saya? Tentulah engkau lebih mengetahui dirimu, hui moi, tapi yang pasti wanita suka dengan cinta dan harta. Aku hendak istirahat Lai Kongcu, dapatkah aku permisi? Oh, bagaimana Hoa Moi istirahat di paviliunku saja, hanya tiga blok dari sini, di sana Hoa Moi akan dilayani oleh para pembantu saya. Usahamu ini sia-sia Lai Kongcu, karena hal hubungan laki-laki dan perempuan belum terpikirkan olehku. Saat ini benar apa yang kamu katakan hui moi, tapi bukankah cinta akan tumbuh seiring rasa nyaman dan keindahan-keindahan yang dialami. Hihi, Kongcu demikian faham tentang cinta dan wanita, sudah berapakah istrimu Kongcu? Ah, kenapa engkau menanyakan istriku, jika kau ingin istri-istriku kucerai, maka akan kuceraikan demi cintaku padamu hui moi? Hihi, ternyata hanya setipis kulit ari. Apa maksudmu hui moi? Apa yang setipis kulit ari hatimu lah yang aku maksud Lai Kongcu, ke, kenapa engkau berkata demikian, eh hui moi? Karena hatimu tidak ada cinta, melainkan hanya birahi sesaat yang membara, sudahlah Kongcu, aku mau istirahat, permisi Han Sian Hui berdiri dan meninggalkan Lai San yang melonggo. Tunggu dulu hui moi serunya sambil berdiri, namun Sian Hui tidak menggubrisnya dan naik ke tingkat atas, dan baru saja ia masuk ke dalam kamar, empat orang pelayan mengetuk pintunya, Hui Sian membuka daun pintu. Ada apa sih cuh tanya Sian Hui haran? Untuk rasa kekaguman Kongcu, Kongcu mengirim hadiah ini pada Shochia. Jawab pelayan itu, dan dua orang lainnya mengangsurkan sebuah nampan dari perak, dan di atasnya ada sebuah tusuk rambut dari emas murni, ujungnya berbentuk kepala burung Hong, dan juntai rantainya berbandul mutiara sebanyak sepuluh buah. Tolong diterima Shochia, sebab kalau tidak kami berempat akan mendapat celaka, ujar pelayan dengan pandangan memohon. Oh, sampai sedemikian kasih cuh? Benar Shochia, Lai Kongcu tidak hanya orang terpandang yang kaya, namun juga dia seorang sakti yang perkasa. H.M.H., baiklah aku terima demi kenyamanan kalian berempat. Terima kasih Shochia, jadi legalah hati kami, sahup pelayan, lalu mereka mohon pamit, dan berlalu dari hadapan Han Sian Hui. Han Sian Hui memperhatikan tusuk rambut yang tentu luar biasa mahalnya. H.M.H., bagaimana di tengah kondisi seperti ini, Kongcu ini masih seroyal seperti ini? dipikir Han Sian Hui sambil mempermainkan sepuluh mutiara yang menggantung indah di batang tusuk kundai itu. Sebaiknya aku coba selidiki kejanggalan ini, mana tahu dari sini aku akan dapat petunjuk untuk mengetahui siapa pimpinan makar Hektu di wilayah ini, kembali hatinya berkata, lalu Sian Hui menyimpan tusuk kundai itu dalam buntalannya, dan kemudian ia keluar dari Lik'an dengan melompat ke atas atap dan berlari ke arah selatan. Tumpukan rumah di bagian selatan ini, memang tergolong mewah dan besar-besar, sesaat Sian Hui bingung di tengah komplek rumah mewah itu, namun matanya yang awas menangkap sebuah bayangan di punggungnya ada sebuah buntalan, bayangan itu bergerak cepat dan menyusup di belakang sebuah rumah yang amat besar dan luas. Sian Hui dengan langkah ringan dan gesit menyusup ke halaman belakang, dan di sebuah panggung tiga orang sedang duduk, mereka melingkari sebuah meja berbentuk bundar. Dan tidak lama kemudian kelihatan Lai San menuju panggung tersebut dan duduk di sebuah kursi paling ujung. Bagaimana hasil kerja kalian? Saya berhasil menggondol harta KHU Taijin, Kongcu, sahut lelaki berkepala botak, dan kepala plotos itu diikat dengan kulit harimau dan di bagian depat pengikat ada besi berbentuk bulan sabit. Bagus coak akui, lalu bagaimana dengan kamu Tuan Lai San menatap lelaki bergenggot tanpa kumis dan wajahnya dicat putih? Aku juga berhasil Kongcu. Lalu bagaimana kamu datang terlambat? Di tengah jalan aku bertemu dua pendekar, dan terjadi pertarungan, lalu bagaimana? Aku dapat melukai seorang daripadanya, dan aku terus melarikan diri, untungnya yang seorang tidak mengejar. H.M.H., kamu yakin bagaimana pula? Kali ini aku tidak berhasil Kongcu, jawab lelaki yang termuda di antara tiga orang itu, umurnya 30 tahun sepantaran dengan Lai San, sepertinya ia sedang terluka dalam. Kenapa kamu tidak berhasil? Ketika aku hendak menyusup ke rumah yang taijin, seorang sastrawan memergokiku, lalu kami berkelahi, dalam 20 jurus aku ambruk dan mengalami luka. Lalu bagaimana kamu lepas dari sastrawan itu? Aku sebenarnya pingsan saat itu dan sastrawan itu menungguiku, setelah aku siuman ia menanyaiku, apa jadi kamu membocorkan keberadaan kita bentak Lai San dengan matu berkilat? Tidak Kongcu, untungnya sastrawan itu dapatku kelabui, mengibuli bagaimana, maksudmu? Aku mengatakan padanya bahwa aku terpaksa sekali, karena anak, istri dan ibuku yang tua membutuhkan makan, dan aku mengatakan usahaku yang membuka dagangan alat rumah tangga terpaksa tutup karena bangkrut akibat tindakan semena meni para hartawan yang memeras warga. Lalu apakah sastrawan itu percaya? Ia percaya, bahkan memberikan dua keping uang tembaga, dan menyuruhku pergi. H.M.H., untunglah kalau begitu, kalian tahukan bahwa kita hanya memafaat kesempatan makari yang dilakukan oleh Kuai Koklohab yang berkedudukan di Hang Si, dan walaupun ia tidak marah dengan tindakan kita, namun kita harus licin mengeruk harta penduduk yang ada, namun kita tidak dianggap penjahat, jadi sebisanya kita menjauhi bentrokan fisik dengan para pendekar. Lalu bagaimana sekarang Kong Cu tanya Toan Li? Kita tidak bertindak dahulu sebelum menyelidiki siapa sastrawan yang tiba-tiba datang ke kota ini. Sastrawan itu berumur lebih 30 tahun Kong Cu, dan dia memakai sol warna hitam bersulam merak dari benang emas. Eh, sol katamu selalai-san dengan wajah pucat. Kong Cu kenapa apa yang terjadi? Kong Cu tanya ketiganya bersamaan dan heran melihat wajah laisan yang tiba-tiba pucat. Aduh habislah kita, keluh laisan. Kong Cu yang tenang, dan ceritakan kenapa Kong Cu jadi seperti ini dan tanpa mereka sadari Han Sian Hui telah berdiri di pintu panggung laksana Dewi Malam yang turun dari langit. Ternyata dibalik likoanmu inilah usahamu Kong Cu tegur Sian Hui, empat orang itu melihat ke arah Sian Hui, kontan laisan berteriak. Mari kita ringkus wanita ini. Empat orang itu langsung menerjang, dengan gesit dan kuat Sian Hui memapaki serangan empat lawannya. Empat orang itu mengeluh karena tangan mereka terasa kesemutan. Setelah berbentur tangan dengan Sian Hui, mereka hendak menyerang kembali, namun mereka sudah mendapat masing-masing dua tamparan. Mereka terhuyung dan terlempar. Muka mereka bergurat bilur memanjang bekas tamparan yang menggunakan kipas yang sedang berlipat. Bilur itu pecah mengeluarkan darah dan perihnya luar biasa, terlebih batang hidung remuk dan cupu hidung sompal. Bilur itu membentuk kali, dimulai dari pelupuk kedua metu hingga sudut kedua bibir robek berdarah. Ampunkan kami Hui Moi. Pinta laisan dengan memelas sambil berlutut, tiga anak buahnya kontan mengikuti kelakuan laisan. Angkat kepala mulai kongcu bentak Sian Hui, laisan langsung mengangkat kepala dengan tubuh menggigil karena takut dan rasa nyeri di wajahnya. Sejauh mana engkau mengetahui misi koakokloha aku tidak tahu persis haun lihab. Tapi engkau mengetahui akan makar koi kokloha, bukan? Itu benar, tak aku hanya mendengar dengan seorang taiong yang menjadi anak buah koi kokloha yang beroperasi di luar kota. Apa yang kamu tahu dari temanmu itu, ceritakan cepat. Di, dia mengatakan bahwa lima tahun lagi Bengcu akan tewas di tangan tiga orang luar biasa, dan makar ini hanya permulaan untuk membuat Bengcu sibuk. Apa dia mengatakan siapa tiga orang itu ti, tidak lihab, dia tidak mengatakan padaku. H.M.H. Lalu tentang makar yang berlaku saat ini, bagaimana bentuknya? Dia mengatakan bahwa empat senior Hekcu mengepalai makar di tiap wilayah, dan di wilayah ini dipegang oleh koai kokloha dan berkedudukan di kota Hangsi. Tiba-tiba Sian Hui melepas papan sandaran kursi, dan kemudian mengambil maupit dari balik bajunya, Sian Hui menulis sesuatu di atas papan itu. Kamu Heikin, cepat bawa papan ini dan temui sastrawan itu babai kliap, sahut Heikin dan segera pergi. Kalian tunggu sampai murid keponakanku datang mengurus kalian ujar Sian Hui, dan dengan cepat tubuhnya berkebuat laksana menghilang saja. Hang Sian Hui kembali ke penginapan untuk istirahat dan tidur, Heikin mencari-cari di penginapan sastrawan yang telah mengalahkannya, sudah tiga penginapan ia datangi, orang heran melihat adik seperguruan majikan mereka datang-datang bertanya seorang sastrawan sambil membawa papan bertulisan, dan akhirnya ia melihat sastrawan itu sedang minum di sebuah kedai di pinggiran taman kota yang malam itu sedang ramai, dan memang taman kota itu setiap malam selalu ramai karena banyak atraksi dan permainan yang diseguhkan sponsor taman hiburan itu. Kedai minum itu dipadati orang, dan ketika Heikin masuk, semua orang menatap heran, Heikin mendekati sastrawan yang berumur 33 tahun, namanya adalah Liu Sen. Eh kamu, ada apa sih cu kemari? Maaf Taihab, aku hendak mengantar ini kepada Taihab, ujar Heikin sambil memberikan papan bertulisan itu, Liu Sen menerima papan itu dan membaca tulisan yang tertera. Sutik uruslah laikongcu dan konco-konco-nya, dan bereskan Taiheong anak buah kuai koklohab yang beroperasi di luar kota, dan aku akan ke Hangxi menemui kuai koklohab. Sukou muhan Sianhui. Liu Sen segera keluar dan menarik Heikin keluar kedai. Bawa aku ke tempat laikongcu perintahnya, Heikin mengangguk dan membawa Liu Sen ke rumah laikongcu. Laikongcu dan dua temannya segera menghadap liusen kamu laikongcu tanya liusen. Benar Taihab, dan ampunkan kami, sahut laisan memelas. Sudah baik Sukou ikut tidak menurunkan tangan keras, sekarang katakan apa yang kalian lakukan sehingga Sukou memberi tanda salah pada muka kalian. K, kami telah menjarah harta para waga kota ini, jawab laisan. HMH, kumpulkan semua barang jarahan kalian selama ini, sekaligus setengah dari harta muta, tapi kenapa harta saya juga, sahut laisan. Kamu tidak mendengar apa yang ku katakan bentak liusen, ketar ketir hati laisan mendapat bentakan itu, lalu empat orang itu mengangkut barang jarahan selama ini yang disimpan di ruang bawah tanah di kamar laisan. Pada pagi harinya harta itu pun dikembalikan, dan setengah harta laisan dibagi-bagikan pada warga miskin, kota Wuhan gempar dengan peristiwa itu, Han Sian Hui tidak mendengar keadaan itu, karena pagi-pagi sekali ia sudah jauh meninggalkan kota Wuhan, dan larinya yang luar biasa cepat laksana kilat menyambar melintasi hutan dan membukitan, jurang dan tebing terjal tidak menjadi halangan bagi adik tercinta Seng Beng Cu ini. Dua minggu kemudian, Han Sian Hui sampai di kota Hang Si, hari itu sudah sore, suara tangisan terdengar oleh telinga Sian Hui yang tajam, suara itu dari dalam hutan di tepi jalan lebar yang hendak memasuki kota Hang Si, Han Sian Hui segera masuk ke dalam hutan, seorang wanita muda dengan pakaian compang. Camping menagis sambil bersandar lemah di sebuah pohon, metu sayur penuh air metu memandang kedatangan Han Sian Hui. Cici, kau kenapa dan siapa yang telah berbuat ini kepadamu? tanya Sian Hui dengan tatapan iba. Tolonglahlah aku, uuuu, uuuu, pasti Cici, aku akan menolongmu, marilah ku gendong Cici, sahut Sian Hui, dengan ringan Sian Hui menggendong wanita itu. Kemanakah aku harus mengantamu Cici? uuuu, uuuu, aku tinggal di selatan kota. Baik, kuatkan hatimu Cici, sebentar lagi Cici akan sampai di rumah dan luka Cici akan segera diobati, ujar Sian Hui dengan lembut menghibur, mendengar perkataan yang menghibur itu. wanita itu terdiam dan hatinya terkejut ketika ia seperti terbang, dan sebentar saja mereka sudah sampai di pintu gebang, lalu dengan petunjuk wanita itu mereka sampai ke rumah seorang Tihu. Bu Tihu dan istrinya dengan haru menyambut putrinya yang sejak semalam hilang, buing nama wanita itu kemarin siang sedang berbelanja ke pasar, baru saja ia keluar dari toko membeli minyak wangi dan bedak untuk riasannya, tiga orang menyergapnya saat melewati gang sepi, tiga orang itu membawanya keluar gerbang kota dan masuk ke dalam hutan. Setelah buing siuman dari pingsannya, ia terkejut berada di dalam hutan bersama tiga orang lelaki berwajah sangar menakutkan. Hehehe, manis, sudah seminggu kami mengincar tubuhmu yang denok adu hei itu. Ja, jangan, ganggu aku, Tuh, tolong kasihani aku, pergilah kalian, pinta buing memohon, namun tiga orang itu tertawa-tawa sambil mulai merabah-rabah tubuh buing. Jangan, tolong, jerit buing, namun siapakah yang mendengar di tengah hutan itu, makin beringas tiga orang itu menegangi buing. Beret, auh, tidak, tidak, ja, jangan tuh, hub, buing meronta dan hendak berteriak minta tolong, namun mulutnya langsung dibekap. Aduh, sialan, buk, tangan orang yang membekap mulutnya digigit, sehingga orang itu terkejut dan kesakitan, dan ia marah lalu meninju muka buing, kepala buing terasa pusing, pandangannya nanar, tapi tetap meronta, tiga orang itu makin geram dan marah, dan dua kali tamparan menghantam pipinya, ia merasa makin pening dan akhirnya ia pingsan. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.